Di tepi danau, Paman Yuan bersandar di pohon willow, beristirahat dengan mata terpejam. Di sebelahnya, api unggun sedang menyala. Qin Fei yang berlari kembali. Melihat Paman Yuan sedang beristirahat, dia meletakkan tas Changsue dan Qian Kun dan memasuki danau dengan tenang untuk mencuci darah di tubuhnya. Bau darah yang sangat kuat. Sejak racun pil roh jahat dihilangkan, anak ini tidak berhenti selama sehari. Dia juga semakin kuat dari hari ke hari. Paman Yuan membuka matanya dan memandang Qin Fei yang di danau, bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit senyuman di matanya. Dia menutup matanya lagi dan melanjutkan istirahat. Luar biasa! Qin Fei yang melayang ke permukaan. Air danau yang sejuk menembus seluruh sel di tubuhnya. Dia merasa segar dan nyaman. Dia segera pergi ke darat, berganti pakaian bersih, lalu duduk di dekat api unggun dan mulai menghitung rampasan perang kali ini. Koin emas, 3000. Obat mujarab penyembuh, 50. Obat mujarab pemanjang tulang, 50. Obat mujarab penempat tubuh, 300. Qi mengumpulkan ramuan, 80. Segala jenis senjata, seperti pedang, tombak, pedang, tombak, totalnya lebih dari 30. Ini semua adalah tabungan benteng setan hitam selama bertahun-tahun. Melihat harta karun di depannya, Qin Fei yang sangat gembira. Jika itu terjadi lima tahun lalu, dia pasti tidak akan menganggapnya serius. Tapi hari ini berbeda. Baginya saat ini, tumpukan harta karun ini hanyalah sebuah harta karun. Fiuh! Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan suasana hatinya yang gelisah, memasukkan semua harta karun ke dalam tas kiankun, lalu duduk bersila dan mulai menerobos keseniman bela diri bintang 9. Waktu berlalu. Dini hari. Udaranya sangat segar. Cuacanya juga sangat sejuk. Pagi-pagi sekali, beberapa pemburu keluar dari kota Iron Ox dan pergi jauh ke pegunungan untuk berburu. Lubang itu adalah satu-satunya cara untuk pergi. Oleh karena itu, Cao Lang dan Baucuan segera ditemukan dan beritanya dengan cepat menyebar di kota Iron Ox. Tidak ada ketegangan. Hal ini menyebabkan keributan besar. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus napas, lautan manusia berkumpul di sekitar lubang. Minggir. Terdengar teriakan dingin. Kerumunan itu berpisah. Mahong Mei berjalan ke lubang dan melihat ke dalam Baucuan dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, pria parubaya lainnya datang ke lubang itu. Dia mengenakan jubah ungu, rambut hitamnya menutupi bahunya, dan matanya yang bersemangat memancarkan untayan cahaya dingin yang menakjubkan. Orang ini adalah master balai seni bela diri. Bahkan hallmaster datang secara pribadi. Terbukti bahwa caolang sangat dihormati di aula seni bela diri. Mahong Mei, bagaimana kamu menjelaskannya? Master balai seni bela diri mengangkat kepalanya dan menatap Mahong Mei dengan tatapan sombong. Apa maksudmu? Mahong Mei mengerutkan kening. Master aula seni bela diri berkata, Baru saja, saya bertanya kepada penjaga, dan mereka memberitahu saya bahwa murid Anda, Baucuan, pergi ke aula seni bela diri untuk mencari caolang. Sekarang, mereka mati bersama. Apakah Anda berani mengatakannya bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu? Murid Mahong Mei berkontraksi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Elder Ma, kepala istana, kami menemukan mayat lain di sebelah batu di sana. Saat ini, beberapa pemburu berlari mendekat, terengah-engah. Master balai seni bela diri bertanya, siapa itu? Sepertinya mereka berasal dari benteng iblis hitam. Salah satu dari mereka berkata dengan cemas. Tubuh Mahong Mei gemetar, dan dia buru-buru berlari menuju batu besar itu. Mata master balai seni bela diri berkedip-kedip saat dia segera mengikutinya. Siang Wu. Ketika dia tiba di samping batu besar dan melihat mayat itu, Mahong Mei mau tidak mau mengubah ekspresinya. Master balai seni bela diri dengan hati-hati mengukur mayat itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata, luka pisau di punggungnya sama persis dengan luka pisau di dada caolang dan Baucuan. Itu pasti disebabkan oleh belati. Mungkinkah itu dia? Tidak mungkin, caolang sendiri yang mengatakannya tadi malam bahwa dia telah membunuhnya. Mahong Mei bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Siapa yang Anda bicarakan? Master balai seni bela diri memandang Mahong Mei dan bertanya. Mahong Mei berkata, Kin Fei Yang. Master balai seni bela diri berkata, ceritakan detailnya. Setelah Mahong Mei selesai, Master balai seni bela diri bergumam pada dirinya sendiri dan bergumam, dia berani membakar benteng setan hitam. Anak ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya saya harus memastikan apakah dia sudah mati atau tidak. Suara mendesing. Dia mengambil langkah ke dalam hutan dan dengan cepat menghilang. Setelah ragu-ragu sejenak, Mahong Mei mengikutinya. Kin Fei Yang adalah duri di hatinya. Jika dia tidak melepasnya, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Oleh karena itu, dia harus memverifikasinya sendiri. Pada saat yang sama. Dia olah pertemuan Lin Klan. Lin Bai Li memegang cangkir teh dan bertanya, Paman Lin, menurutmu bagaimana Cao Lang, Bao Chuan, dan Xiang Wu meninggal? Mari kita tidak membicarakan Bao Chuan dulu karena dia hanya seorang seniman bela diri bintang 9. Cao Lang dan Xiang Wu sama-sama seniman bela diri bintang 1. Ada kurang dari 10 orang di kota Iron Oaks yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Namun, saya tidak berani mengambil kesimpulan siapa orang tersebut. Kepala keluarga Lin mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Bai Li tersenyum tipis dan berkata, Meskipun kota Iron Oaks hanyalah sebuah kota kecil, ada arus bawah yang melonjak. Tidak damai sama sekali. Tidak. Master Klan Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Kota sapi besi selalu damai selama beberapa tahun terakhir. Namun, banyak hal telah terjadi satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Qin Fei Yang. Lin Bai Li sedikit terkejut, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Ya ya. Tiba-tiba. Bersamaan dengan suara langkah kaki, seorang lelaki tua berbaju putih melangkah ke ola. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Tuan Muda Bai Li. Lin Bai Li tersenyum dan berkata, Pengurus rumah tangga Lin, jangan terlalu sopan. Orang tua berkulit putih itu bernama Lin Yong. Dia adalah pengurus rumah tangga klan Lin dan juga orang kepercayaan Master klan Lin. Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya Master klan Lin. Lin Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya telah mencari semua tempat di sekitar, Tetapi saya tidak dapat menemukan Lin Guo dan Lin Gu. Tidak ada yang melihat mereka dalam dua hari terakhir. Saya curiga mereka mungkin mati di bawah cakar dari binatang buas. Mustahil. Dengan kekuatan mereka, binatang buas di daerah ini tidak dapat melukai mereka. Kecuali mereka pergi ke Iron Ox Ridge. Tapi Iron Ox Ridge adalah kawasan terlarang di kawasan ini. Terkenal dengan keganasannya, mereka pasti tidak akan berani menerobos. Pergi dan periksa lagi. Kamu harus mengetahuinya. Kata Master klan Lin. Ya, Lin Yong dengan hormat menjawab dan dengan cepat berbalik dan pergi. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Master klan Lin sangat marah. Dia menoleh untuk melihat Lin Bai Li dan bertanya, Bai Li, kapan kamu berencana untuk kembali? Lin Bai Li berkata, Besok adalah ulang tahun Yi Yi yang ke-15. Aku akan membawanya kembali setelah dia merayakan ulang tahunnya. Master klan Lin tersenyum dan berkata, Setelah kita kembali, saya harus merepotkanmu untuk menjaga Yi Yi. Tentu saja. Lin Bai Li tersenyum, tetapi matanya bersinar dengan pemikiran yang ringan. Titik. Di tepi danau. Paman Yuan masih tetap sama, duduk di tempat teduh dan memancing. Qin Fei Yang, sebaliknya, telah berkultivasi. Tiba-tiba, Paman Yuan melihat ke pintu masuk. Matanya berkedip dan dia bergumam, saya tidak menangkap ikan apapun. Sebaliknya, saya menarik dua ikan besar. Dia meletakkan pancingnya, bangkit dan berjalan ke arah Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Fei Yang, ayo pindah tempat dulu. Ganti tempat. Qin Fei Yang membuka matanya dan tampak bingung. Paman Yuan tidak menjelaskan. Dia meraih Qin Fei Yang dan naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu pegunungan di belakang. Terbang di udara. Qin Fei Yang tercengang saat dia melihat gunung, sungai, dan bumi yang terus bergerak mundur. Paman Yuan benar-benar bisa terbang. Suara mendesing. Pada akhirnya, Paman Yuan membawa Qin Fei Yang dan mendarat di puncak gunung. Kamu terus berkultifasi. Paman Yuan menasihati sebelum berbalik dan kembali. Dia berdiri di dahan pohon besar dan memandang ke danau di bawah. Saat ini, Master Balai Seni Beladiri dan Mahong Mei sedang berdiri di tepi danau, melihat sekeliling. Sepertinya mereka benar-benar mati. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Mahong Mei tersenyum dan berkata. Mereka belum mati. Master Balai Seni Beladiri menggelengkan kepalanya. Apa? Senyuman di wajah Mahong Mei membeku. Master Balai Seni Beladiri melihat ke api unggun dan berjalan ke pohon willow. Dia meraih pancing dan menariknya. Tiba-tiba, matanya berbinar. Apakah kamu lihat? Umpannya masih ada. Api unggunnya belum sepenuhnya padam. Di sampingnya, ada dua jejak kaki yang berbeda. Jelas sekali mereka pergi belum lama ini. Sepertinya seperti yang kamu duga. Orang yang membunuh Cao Lang dan dua lainnya adalah Qin Fei Yang. Kata Master Balai Seni Beladiri. Mahong Mei memandang mereka satu persatu, dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Mahong Mei, besok adalah hari kematianmu. Cahaya dingin muncul di mata Paman Yuan. Dia berbalik dan terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung. Melihat Qin Fei Yang masih linglung, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata, Cepatlah berkultivasi. Saya akan mengatakan yang sebenarnya padamu besok. Maukah kamu memberitahuku? Qin Fei Yang ragu. Paman Yuan berkata, Iya, tapi premisnya adalah kamu harus menerobos alam ekstrim seniman beladiri sebelum fajar besok. Alam ekstrim seniman beladiri. Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Paman Yuan bertanya, Mengapa? Apakah kamu tidak percaya diri? Qin Fei Yang tersenyum pahit dan berkata, Kekaisaran Qin besar memiliki puluhan ribu seniman beladiri, dan ada lebih banyak lagi jenius yang mengerikan. Namun, sejak zaman kuno, hanya ada satu orang yang telah menembus batas seniman beladiri. Normal bagiku untuk tidak percaya diri. Paman Yuan berkata, Setiap seniman beladiri ingin sekali menerobos alam ekstrim seniman beladiri. Apakah kamu tidak mau? Tentu saja, Tapi, Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, ingatan yang tersegel di lubuk jiwanya secara otomatis muncul. Ketika dia berumur tujuh tahun, dia menjadi seniman beladiri bintang sembilan. Dia berpikir bahwa dengan bakat dan bakatnya yang luar biasa, dia pasti akan mampu menembus alam ekstrim seniman beladiri. Tapi hasilnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, pada akhirnya dia tidak berhasil. Paman Yuan berkata, Fei Yang, karena seseorang di Kekaisaran Qin besar yang melakukannya, kamu harus percaya bahwa kamu juga bisa melakukannya. Jangan menjadi pengecut. Siapa bilang aku pengecut? Qin Fei Yang menegakkan punggungnya, semangat juang dan daya saing yang tersembunyi di dalam hatinya benar-benar terstimulasi. Dia berkata, Paman Yuan, jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Selanjutnya, ia duduk bersila dan terus berusaha menjadi seniman beladiri bintang sembilan. 22. Paman Yuan berdiri di puncak gunung untuk melindungi Qin Fei Yang. Ketua ola-ola seni beladiri dan Mahong Mei kembali ke kota banteng besi tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Kota banteng besi dikelilingi oleh pegunungan. Tanah dalam jarak 100 mil tandus. Ibarat mencari jarum ditumpukan jerami, menemukan dua orang yang sengaja bersembunyi. Karena itu, daripada membuang-buang energi untuk mencari, lebih baik mereka menunggu dengan tenang. Mereka percaya bahwa Qin Fei Yang pasti akan muncul. Terlebih lagi, ini tidak akan berlangsung lama. Siang. Tubuh Qin Fei Yang bergetar. Auranya langsung naik menjadi seniman beladiri bintang sembilan. Mendiamkan. Dia tiba-tiba berdiri dan meninju tanah dengan sekuat tenaga. Bang. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah. Kekuatan sembilan beruang. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Empat hari yang lalu, dia masih menjadi orang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Empat hari kemudian, dia benar-benar memiliki kekuatan sembilan beruang, total kekuatan 4.500 kg. Jika berita tentang kecepatan ini menyebar, dia tidak tahu berapa banyak rahang yang akan jatuh. Namun, Qin Fei Yang juga tahu bahwa alasan mengapa dia bisa begitu cepat adalah karena dia masih memiliki fondasinya. Paman Yuan tersenyum dan berkata, Fei Yang, belum terlambat untuk berbahagia setelah kamu menerobos alam ekstrim seniman beladiri. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, Paman Yuan, saya sudah mencoba metode biasa. Pasti tidak akan berhasil. Apakah Anda punya metode yang lebih baik? Paman Yuan berkata, tidak sulit untuk menembus alam ekstrim seniman beladiri. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mungkinkah Paman Yuan benar-benar punya cara? Baik manusia maupun binatang, selain potensi yang sudah mereka miliki, masih ada pintu potensi yang tersembunyi. Bahkan orang biasa pun memilikinya. Satu-satunya perbedaan adalah apakah Anda dapat membuka pintu potensi ini atau tidak. Menurut pemahaman saya saat ini, ada total 10 level di pintu potensi. Adapun apakah masih ada lagi, saya tidak tahu. Alam ekstrim seniman beladiri adalah tingkat pertama. Kata Paman Yuan. Qin Fei Yang mengangguk. Pengetahuan ini tercatat dalam buku-buku kuno di ibu kota. Oleh karena itu, dia mengetahui sebagian darinya. Dia bertanya, apakah ada yang membuka pintu potensi tingkat ke-10? Ya, dia adalah leluhurmu, kaisar pertama yang mendirikan kekaisaran Qin besar. Kata Paman Yuan. Jadi itu dia. Qin Fei Yang bergumam. Satu-satunya orang yang berhasil menembus ranah seniman beladiri ekstrim yang dia sebutkan adalah leluhurnya. Dia tidak tahu seperti apa rupa leluhurnya atau seberapa kuat dia. Namun menurut catatan kuno, Nenek Moyang adalah orang jenius nomor satu di generasinya. Tidak ada yang bisa menandinginya, dan dia sendirian menciptakan negara besar yang menguasai segala penjuru. Namun, untuk beberapa alasan, setelah kekaisaran Qin besar stabil, leluhurnya menghilang secara misterius. Saat itu, bawahan dan keturunan leluhur mencari ke seluruh benua, namun tidak ada kabar. Itu menjadi misteri abadi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Dia bertanya, Paman Yuan, berapa level yang kamu buka? Aku, aku merahasiakannya untuk saat ini. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Yuan Bo tersenyum misterius. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Ada sepuluh level pintu potensi, dan setiap level lebih sulit dari sebelumnya. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dan mati-matian mengeluarkan potensi mereka, tetapi mereka hanya dapat membuka paling banyak satu atau dua level. Mereka yang bisa membuka tiga atau empat level sangat jarang. Sedangkan untuk tingkat kelima ke atas, tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Qin besar. Yuan Bo tersenyum. Setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum langsung pada intinya. Qin Fei Yang bergumam dengan tidak senang. Ia tak ingin terus bertele-tele dan langsung bertanya, apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk membuka pintu potensi? Ikuti aku ke suatu tempat. Yuan Bo melambaikan tangannya, dan Qin Fei Yang segera merasakan kekuatan mengerikan menyelimutinya. Penglihatannya kabur. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat asing. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah ruangan rahasia. Panjangnya sekitar sepuluh kaki dan berbentuk persegi. Namun, setelah lama mencari, Qin Fei Yang masih tidak dapat menemukan pintu untuk masuk. Namun, di depan ruang rahasia, ada altar persegi panjang dengan kotak logam hitam pekat di atasnya. Itu memancarkan aura kuno dan misterius. Yuan Bo, bagaimana kita bisa masuk? Qin Fei Yang bingung. Jangan bicarakan ini dulu. Biar ku tunjukkan sesuatu padamu dulu. Paman Yuan membawa Qin Fei Yang ke depan altar dan menatap kotak logam itu tanpa berkedip. Qin Fei Yang dapat dengan jelas melihat bahwa mata Yuan Bo berubah dengan cepat, mengandung kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Benda apa ini? Dia mengerutkan kening. Yuan Bo tiba-tiba berkata, Qin Fei Yang, hanya kamu yang bisa membuka kotak logam ini. Teteskan setetes darah ke atasnya. Hanya aku yang bisa membukanya. Qin Fei Yang tercengang. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi dia tidak bertanya banyak. Mengikuti kata-katanya, dia menggigit jarinya dan memeras setetes darah dan meneteskannya ke kotak logam. Pemandangan ajaib muncul. Darahnya benar-benar menyatu dengan kotak logam. Lebih-lebih lagi. Dengan sekali klik, kotak logam itu otomatis terbuka. Aroma obat segera tercium dari kotak logam. Mungkinkah itu semacam pil dewa? Qin Fei Yang dengan rakus menghirup aroma obat dan menatap celah kotak logam. Perlahan-lahan. Sebuah pil obat memasuki pandangannya. Di sebelah pil obat, ada sebuah buku besi. Namun buku besi itu langsung diabaikan oleh Qin Fei Yang. Matanya terpaku pada pil obat itu. Pil obat itu hanya seukuran jari. Warnanya merah darah dan memancarkan cahaya harta karun yang mempesona. Lebih-lebih lagi. Ada juga naga dewa berwarna merah darah yang melayang di atas pil obat. Dan Ki berbentuk naga. Hanya pil dewa legendaris yang bisa melahirkan fenomena seperti itu. Yuan Bo, pil obat ini, apakah itu benar-benar pil dewa? Qin Fei Yang bertanya. Tangannya terkepal erat, darah di tubuhnya mendidih dan mulutnya kering. Apakah itu pil dewa atau bukan? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa setelah mengambilnya, Anda dapat menerobos alam ekstrim seniman bela diri dan membuka pintu potensi tingkat pertama. Tentu saja prosesnya agak menyakitkan. Bisakah kamu menanggungnya? Kata Yuan Bo. Ya. Qin Fei Yang mengangguk tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, mari kita mulai. Yuan Bo mengeluarkan pil obat dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, mengambil pil obat dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil obat langsung meleleh. Itu berubah menjadi energi berwarna merah darah yang melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Ah. Langsung. Qin Fei Yang terbaring di tanah dan menjerit kesakitan. Dia merasakan energi merah darah itu seperti pisau tajam, mengalir di dalam daging dan darahnya seolah bersiap untuk memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Secepatnya. Helayan darah mengucur dari pori-pori sekujur tubuhnya. Dalam sekejap. Dia menjadi pria berdarah. Yuan Bo, kamu tidak bilang itu akan sangat menyakitkan. Ah. Qin Fei Yang meraung histeris. Fitur wajahnya berubah dan wajahnya mengerikan. Sakit parah. Itu bahkan lebih hebat daripada robekan jantung dan paru-paru. Seolah-olah ada banyak serangga yang menggerogoti daging dan darahnya. Saat ini, dia akhirnya merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Jika kamu tidak tahan, kamu akan mati. Jika kamu mampu menanggungnya, kamu akan terlahir kembali. Yuan Bo berkata dengan suara rendah. Wajahnya sangat serius. Saya tidak ingin mati. Dalam lima tahun terakhir, saya menderita penghinaan. Setiap kali saya merasa putus asa, hal itu akan membuat saya terjerumus ke dalam jurang yang dalam, tetapi saya tidak pernah menyerah. Tidak mudah untuk bertahan sampai sekarang, bagaimana saya bisa kalah di sini. Dalam kamusku, Qin Fei Yang tidak akan pernah muncul kata, kalah. Qin Fei Yang meraung dan duduk bersilah. Tidak peduli betapa menyakitkannya itu, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Ketekunan, semangat juang, ini adalah kualitas yang diperlukan dari orang yang kuat. Fei Yang, kamu sudah memilikinya. Selama kamu bisa mempertahankan pola pikir ini, pencapaianmu di masa depan pasti akan luar biasa. Yuan Bo bergumam, dan senyuman muncul di wajahnya. Namun, Qin Fei Yang dalam bahaya saat ini. Rasa sakit yang luar biasa menyerang setiap saraf di tubuhnya. Dia telah mencapai batasnya. Kesadaran. Ia ditelan kegelapan sedikit demi sedikit. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Kematian mendekat selangkah demi selangkah. Qin Fei Yang memiliki perasaan yang sangat nyata bahwa dia telah sampai di gerbang neraka. Satu langkah lagi ke depan, dan itu adalah neraka. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam datang dari dalam tubuhnya, seolah sambaran petir meledak di dalam tubuhnya. Qin Fei Yang segera merasakan rasanya tidak terlalu menyakitkan lagi. Kesadarannya juga dengan cepat meninggalkan kegelapan. Lebih-lebih lagi. Dia samar-samar merasakan bahwa tubuh dan pikirannya sepertinya sedang mengalami semacam transformasi. Apakah aku berhasil? Qin Fei Yang curiga. Ya, kamu berhasil. Suara Yuan Bo muncul di benaknya. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Ketika rasa sakitnya benar-benar hilang, dia bangkit dan menggerakkan otot dan tulangnya, tetapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Yuan Bo tersenyum dan berkata, Bagaimana perasaanmu? Qin Fei Yang berkata dengan rasa takut yang masih ada, saya merasa akan pergi ke dunia bawah untuk melapor. Yuan Bo berkata, Saya bertanya, Apakah Anda merasakan perbedaannya? Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Ya, tapi saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Perasaan ini sangat halus, dan ada kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuh saya. Yuan Bo tersenyum dan berkata, Benar. Karena seluruh tubuhmu, termasuk darahmu, telah mengalami transformasi. Lihat dadamu. Qin Fei Yang segera melepas bajunya dan menyeka darah di dadanya. Jejak putih tiba-tiba muncul. Jejak ini berbentuk pintu, seolah menyatu dengan kulit, dan tidak bisa dihapus. Potensi jejak. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba berbinar. Melihat jejak ini, dia akhirnya yakin bahwa dia benar-benar telah menembus alam ekstrim. Karena inilah jejak potensial yang membuka gerbang potensial tingkat pertama. Mulai sekarang, kecepatan kultifasinya akan dua kali lebih cepat dari yang lain. Dengan kata lain. 23. Paman Yuan, Terima kasih. Qin Fei Yang membungkuk dan berterima kasih padanya. Jika bukan karena bantuan Paman Yuan, mustahil baginya untuk menerobos ranah seniman bela diri ekstrim dan membuka gerbang potensi tingkat pertama. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama dia hidup. Paman Yuan tersenyum dan berkata, Bocah bodoh, aku hanya bisa menjadi pemandumu. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Gerbang potensi tingkat kedua, ranah master bela diri ekstrim. Gerbang potensi tingkat ketiga, alam leluhur bela diri ekstrim. Dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos dua alam ekstrim ini. Sebenarnya, dia bisa memilih untuk menunggu sampai budidayanya cukup kuat untuk menembus alam ekstrim. Misalnya, akan relatif lebih mudah untuk menerobos ranah seniman bela diri ekstrim setelah menjadi master bela diri atau leluhur bela diri. Tapi dia akan kalah di garis start. Qin Fei Yang sama sekali tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Karena Paman Yuan mengasuhnya dengan sangat hati-hati dan bahkan memberinya ramuan untuk membantunya menang di garis start. Oleh karena itu, dia harus menerobos alam ekstrim sesuai jadwal dan tidak menundanya. Dengan cara ini, dia tidak akan mengecewakan usaha Paman Yuan. Ayo keluar dulu. Melihat mata penuh tekat Qin Fei Yang, Paman Yuan menganggup lega. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan familiar itu menyelimuti mereka lagi. Saat berikutnya, keduanya muncul di puncak gunung. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan bertanya, Paman Yuan, di mana pintu masuk ke ruang rahasia? Paman Yuan berkata, tidak ada pintu masuk ke ruang rahasia. Bagaimana kita bisa masuk tanpa pintu masuk? Qin Fei Yang sangat bingung. Paman Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu berhasil mengumpulkan Ki, aku akan memberitahumu. Qin Fei Yang terkejut dan berkata tanpa daya, Paman Yuan, apakah kamu mencoba menipuku? Jika kamu benar-benar tidak ingin memberitahuku, katakan saja. Jangan memaksakannya ke esok dan lusa. Eh, Paman Yuan tertegun dan menggelengkan kepalanya, jika aku tidak mengatakan itu, kamu akan menggangguku sepanjang hari. Oke, oke, saya tidak akan bertanya lagi di masa depan. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia punya terlalu banyak pertanyaan di hatinya. Dari mana datangnya pil pembersih sum-sum? Dari mana asal Chang Sui? Mengapa Paman Yuan tahu cara terbang? Apa masalahnya dengan ruang rahasia dan pil obat dengan pil Ki berbentuk naga? Dia ingin mengetahui semua jawaban ini. Namun, Paman Yuan jelas tidak berniat memberitahunya. Dia juga tidak bisa memaksanya untuk bertanya, jadi dia hanya bisa menyerah. Hah! Qin Fei Yang menghela nafas panjang dan menatap langit berbintang. Saat saya berumur tujuh tahun, saya mengonsumsi dua ratus pil pengumpul Ki. Butuh satu hari bagi saya untuk mengumpulkan Ki. Tetapi sekarang, yayasan saya masih ada, dan dengan potensi jejak. Saya seharusnya berhasil mengumpulkan Ki sebelum fajar. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia duduk bersila dan mengeluarkan semua pil konvergensi energi yang dimilikinya. Dia membeli 30 buah dari Tresor Pavilion. Dia mendapat 80 dari Chao Lang. Totalnya ada 110 pil. Itu seharusnya cukup baginya untuk menyingkat ru Ki. Sementara itu, Yuan Bo melihat sekeliling dengan waspada. Saat mengumpulkan Ki, hal yang paling menakutkan adalah diganggu. Harus ada seseorang yang melindunginya, jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Fajar. Itu datang dengan tenang. Setelah Qin Fei Yang menyempurnakan 100 pil pengumpul Ki, energi yang melonjak hampir merobek tubuhnya. Tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sebelumnya di ruang rahasia, ketika dia menerobos alam ekstrim seniman bela diri, dia bisa mengertakan gigi dan bertahan, apalagi rasa sakit ini. Perlahan-lahan. Gumpalan pertama tru Ki akhirnya lahir di tubuhnya. Lebih-lebih lagi. Dengan lahirnya tru Ki, kekuatan Qin Fei Yang juga melonjak pesat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa segala sesuatunya sulit pada awalnya. Namun selama permulaannya sudah dilakukan, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah. Gumpalan kedua. Gumpalan ketiga. Gumpalan keempat. Gumpalan tru Ki terus-menerus lahir. Satu jam kemudian. Ada total 50 gumpalan tru Ki di tubuhnya. Suara mendesing. Qin Fei Yang tiba-tiba bangkit, menutup matanya, mengepalkan tinjunya, dan dengan hati-hati merasakan kekuatan kekerasan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, yang bersinar terang. Kekuatan yang dia miliki sekarang setara dengan kekuatan seekor gajah buas. Itu adalah kekuatan 10 ribu pound. Meskipun hanya ada satu langkah antara seniman bela diri dan master bela diri, perbedaannya seperti langit dan bumi. Seorang seniman bela diri bintang sembilan memiliki kekuatan sembilan beruang. Itu setara dengan kekuatan 4.500 pound. Namun, selama dia berhasil mengumpulkan Ki dan menjadi master bela diri bintang satu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Ini adalah lompatan kualitatif. Paman Yuan tertawa, Fei Yang, selamat telah melangkah ke ranah master bela diri bintang satu. Anda selangkah lebih dekat ke ranah master bela diri bintang sembilan. Ya, itu cepat. Qin Fei Yang dipenuhi dengan emosi. Dalam lima hari, dia telah melangkah ke ranah master bela diri bintang satu dari seniman bela diri bintang satu. Ini adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani impikan. Tapi segera setelahnya, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata, jika mereka tidak memaksaku untuk menelan pil bencana saat itu, aku pasti sudah melangkah ke alam Raja Perang. Aku bahkan mungkin telah melangkah ke alam Kaisar Perang. Paman Yuan menepuk pundaknya dan menghiburnya, masa lalu tidak penting. Yang penting adalah masa kini. Qin Fei Yang mengangguk. Paman Yuan tertawa, hari ini adalah ulang tahunmu yang kelima belas, Paman Yuan telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah apa? Mata Qin Fei Yang berbinar. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan bereaksi sebesar itu. Tapi sekarang berbeda. Setelah melihat betapa kuat dan misteriusnya Paman Yuan, dia berharap hadiah ini pasti luar biasa. Namun, senyuman di wajah Paman Yuan langsung menghilang. Helayan udara dingin yang menusuk tulang juga menyebar dari tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, pergi ke istana dan dan bunuh Mahong Mei. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Wanita ini memang pantas dibunuh. Jagoan. Paman Yuan melambaikan tangannya dan membawa Qin Fei Yang ke kota Iron Ox. Dalam waktu kurang dari seratus napas, kota sapi besi memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Sangat cepat. Saya tidak tahu kapan saya bisa terbang. Gumam Qin Fei Yang. Paman Yuan tidak memiliki keraguan sedikitpun dan langsung terbang ke kota Iron Ox. Eh. Apakah kamu melihat seseorang terbang di langit? Penerbangan. Saya pikir Anda sedang bermimpi. Seseorang yang bisa terbang di langit adalah dewa. Bagaimana bisa dewa datang ke kota kita yang hancur? Benar. Aku pasti sedang melihat sesuatu. Petik 2. Petik 2. Karena kecepatan Paman Yuan terlalu cepat, tidak ada seorang pun di kota Iron Ox yang memperhatikan mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa melihat bayangan cahaya yang menghilang dalam sekejap mata. Desir. Paman Yuan membawa Qin Fei Yang dan mendarat di dasar tangga batu. Qin Fei Yang melihat ke sepanjang tangga batu. Apa yang terjadi lima hari lalu muncul tak terkendali di benaknya. Tangannya perlahan mengepal. Niat membunuh di matanya lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Akhirnya. Tatapannya tertuju pada Aula Utama di puncak. Niat membunuh yang besar muncul dari matanya. Paman Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke Aula Utama dan berkata, Fei Yang, hari ini kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika langit runtuh, Paman Yuan akan mendukungmu. Kata-kata itu menyebabkan darah di tubuh Qin Fei Yang mendidih. Itu benar. Dengan Paman Yuan di sini, siapa yang akan dia takuti? Mahong Mei, keluar dari sini. Dua puluh empat. Itu suara Qin Fei Yang. Mengapa dia menelpon Mahong Mei? Suara itu datang dari pilhal. Mungkinkah dia akan membalas dendam pada Mahong Mei? Kota kecil itu gempar. Mereka yang masih tidur juga terbangun oleh suara gemuruh. Semua orang keluar dari rumah mereka dan bergegas menuju pilhal. Dentang. Pada saat yang sama. Pintu pilhal terbuka, dan dua pemuda berjalan keluar. Qin Fei Yang, kamu benar-benar punya nyali. Kamu bahkan berani memanggil nama Pena Tuwama secara langsung. Kamu tidak akan bersenang-senang setelah menyinggung pilhal. Cepat berlutut dan minta maaf. Keduanya berdiri di puncak dan menatap Qin Fei Yang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Berlutut. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Dia menginjak tangga batu dan berjalan menuju puncak. Beraninya kamu mengabaikan perintah kami. Qin Fei Yang, menurutku kamu sudah memakan isi perut macan tutul hari ini. Kedua pemuda itu sangat marah. Qin Fei Yang mencibir dan berkata, Bolehkah saya bertanya kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyuruh saya berkeliling? Hanya karena Anda adalah murid pilhal. Lelucon yang luar biasa. Anda. Baiklah, Qin Fei Yang, jika kamu punya nyali, jangan lari hari ini. Keduanya menjadi marah dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Saat ini, beberapa sosok bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang di tangga batu, mereka terkejut. Orang-orang ini adalah Master Balai Seni Beladiri, Master Klan Lin, Master Klan Zhao, dan Lin Bai Li. Master Klan Zhao adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Tubuhnya kuat, wajahnya merah, dan penuh energi. Dia melirik kedua murid pilhal, lalu menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang. Master Klan Lin berkata, jelas dia datang ke sini untuk mencari masalah dengan Balai Pil. Master Aula Seni Beladiri mengerutkan kening dan berkata, bahkan orang-orang di Aula Seni Beladiri tidak berani masuk tanpa izin ke Aula Pil. Dia memprovokasi kita dengan berani. Apakah dia ingin mati? Lin Bai Li tetap diam, tapi matanya berkedip. Namun, mereka berempat otomatis mengabaikan paman yang ada di samping. Mereka tidak bisa disalahkan. Paman menarik kembali auranya sekarang, dan dia tampak seperti orang tua biasa. Turun. Kedua murid pilhal berlari seolah-olah mereka sedang terbang. Ketika mereka bertemu Qin Fei Yang, mereka berteriak pada saat yang sama dan mengangkat kaki mereka pada saat yang bersamaan. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, mereka menendang ke arah Qin Fei Yang. Berikutnya. Qin Fei Yang maju selangkah dan berdiri di platform yang sama dengan mereka berdua. Tangannya seperti cakar elang. Dia mencengkeram leher mereka berdua dan menyeret mereka menuju puncak. Hei hei. Keduanya berteriak sekuat tenaga. Mereka berjuang sekuat tenaga. Namun tangan besar yang mencengkeram leher mereka seperti penjepit besi. Itu bisa meremukan tenggorokan mereka kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Master Klan Lin membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Tuan keluarga Zhao juga sama. Meskipun keluarga Zhao tidak memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang, semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang adalah sampah. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Apakah dia benar-benar sampah? Anak ini sungguh tidak sederhana. Gumam Master Balai Seni bela diri. Adapun Lin Bai Li, dia tidak terkejut sama sekali saat melihat kekuatan Qin Fei Yang. Sebaliknya, dia menyilangkan tangan di depan dada dan menyeringai. Saat ini, Mahong Mei dan guru aula ketiga keluar dari aula utama satu demi satu. Melihat Qin Fei Yang yang sedang berjalan di tangga batu, niat membunuh bersinar di mata Mahong Mei. Dia berteriak, kamu tidak hanya masuk tanpa izin ke dalam pilhol, tetapi kamu juga melukai murid-muridku. Qin Fei Yang, apakah kamu ingin mati? Qin Fei Yang berhenti dan melepaskan tangannya. Kedua murid pilhol sedang berbaring di tangga batu. Punggung mereka berdarah dan daging mereka terkoyak. Tuan aula ketiga, Tetua Ma, tolong selamatkan kami. Mereka menjerit dan memohon bantuan pada Mahong Mei dan guru aula ketiga. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia berbalik dan menendang mereka. Keduanya berguling seperti bola karet. Seketika kepala mereka patah dan berdarah. Jeritan mereka bergema di langit. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Master Balai Seni bela diri dan murid-murid lainnya mengontrak. Mereka tidak dapat memahami apa yang diandalkan Qin Fei Yang untuk menjadi begitu sombong di pilhol. Penduduk kota juga datang satu demi satu. Tanpa kecuali, mereka semua tercengang. Rahang mereka hampir lepas. Wajah Mahong Mei dan guru aula ketiga juga sangat muram. Namun, Qin Fei Yang tidak takut sama sekali. Dia berbalik dan melihat mereka berdua. Dia berkata, Apakah kalian berdua merasa adegan ini sangat familiar? Master aula ketiga berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang, Tahukah kamu apa yang kamu lakukan sekarang? Tentu saja saya tahu. Lima hari yang lalu, bukankah Mahong Mei menendangku seperti ini? Sekarang, aku akan mengusir mereka. Kenapa tidak? Namun, meski saya bisa bertahan, bukan berarti mereka juga bisa. Berguling dari tempat setinggi itu seharusnya menjadi jalan buntu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa maksudmu? Lima hari yang lalu, bukan Qin Fei Yang yang kehilangan pijakan dan terguling sendiri. Kerumunan di bawah mulai berdiskusi. Omong kosong. Teriak Mahong Mei. Jangan lakukan itu kecuali itu memang hal yang pertama. Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan terus berjalan menuju puncak. Mata Mahong Mei bersinar dengan niat membunuh. Master aula ketiga berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang, segera pergi dan bawa mereka kembali. Lalu, patahkan salah satu lenganmu dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Qin Fei Yang berbalik dan melihat bahwa kedua murid istana Pil telah kehilangan vitalitas mereka. Mereka mati begitu saja. Dia sedikit terkejut. Mereka terlalu lemah. Dia berbalik dan melihat ke arah Mahong Mei dan guru aula ketiga. Dia memperlihatkan dua baris gigi putihnya dan tersenyum, maafkan aku. Mereka sudah mati. Jika kamu menginginkan tubuh mereka, aku dengan senang hati akan membantu. Apakah anak ini gila? Setelah membunuh murid-murid istana Pil, dia tidak bersujud dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia terus memprovokasi guru aula ketiga. Sepertinya dia akan mati hari ini. Diskusi yang riuh menenggelamkan tempat ini. Namun, suasana hati Qin Fei Yang tidak berubah-ubah. Dia terus berjalan menuju puncak. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat keluar dari tubuh guru aula ketiga. Dia memandang Qin Fei Yang dengan niat membunuh dan berkata, Sekarang, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk hidup. Patahkan kedua lenganmu dan cungkil matamu. Maka kamu mungkin akan kecewa. Qin Fei Yang menyeringai pada guru aula ketiga. Tidak ada ketegangan. Master aula ketiga sangat marah. Dia berjalan menuruni tangga batu selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Melihat ini, semburat ejekan melintas di mata Mahong Mei. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat master aula seni bela diri dan menghasut. Master aula seni bela diri, Cao Lang dibunuh oleh Qin Fei Yang. Apakah kamu akan membiarkan hutang ini hilang begitu saja? Anda harus tahu bahwa Cao Lang adalah jenius nomor satu di aula seni bela diri Anda. Cao Lang dibunuh oleh Qin Fei Yang. Bagaimana ini mungkin? Cao Lang adalah master bela diri bintang satu. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Terutama kepala klan Lin dan kepala klan Zhao. Mereka lah yang paling terkejut. Master balai seni bela diri mengangkat kepalanya dan memandang Mahong Mei. Dia melangkah ke tangga batu dan berdiri di salah satu anak tangga. Dia berkata, Qin Fei Yang, kamu tidak punya jalan keluar sekarang. Selama kamu melakukan apa yang dikatakan guru aula ketiga, aku tidak akan mengejar kematian Cao Lang. Saat ini, pengurus rumah tangga klan Lin, Lin Yong, buru-buru berlari ke arah kepala klan Lin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia kemudian membisikkan beberapa kata di telinga Lin klan Head. Berengsek. Qin Fei Yang, kamu benar-benar membunuh Lin Gu dan Lin Guo. Kepala klan Lin sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa? Bahkan Lin Guo dan Lin Guo dibunuh oleh Qin Fei Yang. Ini tidak mungkin benar, kan? Kerumunan di sekitarnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini benar. Beberapa hari yang lalu, Lin Gu dan Lin Guo menghilang secara misterius. Saya membawa orang untuk mencari di pegunungan terdekat, tetapi mereka tidak ditemukan. Tadi malam, saya tiba-tiba teringat bahwa Lin Guo dan Lin Guo sepertinya memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang. Saya berpikir, mungkinkah hilangnya mereka ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jadi, saya membawa orang ke kediaman Qin Fei Yang semalaman untuk mencari. Pada akhirnya, saya benar-benar menemukan mayat mereka di sebuah bukit dekat pintu masuk. Katakanlah, jika ini bukan dilakukan oleh Qin Fei Yang, siapa lagi yang bisa melakukannya? Selanjutnya, Lin Xi dan Lin Feng dari klan Lin kita juga dibunuh olehnya. Lin Yong berteriak keras. Dia benar-benar membunuh begitu banyak orang. Ini benar-benar gila. Kita harus membunuhnya hari ini untuk mencegah dia terus merusak kota Iron Ox kita. Bunuh dia. Kerumunan itu meraung. Suara mereka mengguncang langit. Kepala klan Lin juga berjalan ke sisi Master Aula Seni bela diri dan menatap Qin Fei Yang dengan dingin. Haha. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah. Ketika dia melihat niat membunuh yang sombong di mata mereka, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia tertawakan? Kerumunan itu mengerutkan kening. Benar, mereka semua dibunuh olehku, Qin Fei Yang. Tapi aku punya hati nurani yang bersih. Qin Fei Yang berkata dengan tegas. Dia menatap Mahong Mei dan berteriak, Hari ini, aku akan memenggal kepalamu dan membiarkan darahmu mewarnai dan hol menjadi merah. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia seperti singa gila, bergegas menuju puncak dengan marah. Adapun Master Aula ketiga yang sedang bergegas turun, dia langsung mengabaikannya. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk muncul. Mahong Mei mencibir. Master Aula ketiga adalah Master Bela Diri Bintang Sembilan. Dengan dia di sini, keinginan Qin Fei Yang untuk bergegas hanyalah lamunan. Pada saat yang sama, sikap Qin Fei Yang seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api, membuat Guru Aula ketiga marah. Qin Fei Yang, jika aku tidak membunuhmu hari ini, seperti apa wajah balai dan di kota sapi besi? Niat membunuhnya benar-benar terangsang. Mati. Saat dia mendekat, dia meraung. Qi sejati menyembur keluar dari telapak tangannya dan menamparkan kepala Qin Fei Yang. Saat ini, semua orang mengira Qin Fei Yang pasti sudah mati. Tapi saat ini, Paman Yuan yang dari tadi menonton dengan dingin dari samping akhirnya bergerak. Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan bergegas ke langit. Dalam sekejap mata, dia mendarat di depan Qin Fei Yang. Kemudian dia dengan lembut menepuk telapak tangannya dan telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Guru Aula ketiga. Ah! Langsung! Jeritan menyakitkan terdengar. Master istana ketiga terbang seperti meteorit dan menabrak tangga batu di atasnya. 25. Kecepatan Paman Yuan terlalu cepat. Ada beberapa ribu pasang mata di sini, tapi tak satupun dari mereka melihat bagaimana dia pergi. Bahkan Master Balai Seni Bela Diri pun bingung. Kapan dia naik? Bukankah dia ada di bawah sana? Dia muncul di depan Qin Fei Yang dalam sekejap mata dari jarak yang begitu jauh. Mungkinkah dia roh? Tempat ini sangat sunyi. Wajah semua orang dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Untuk lima tahun, Paman Yuan sering berkunjung ke kota Banteng Besi. Oleh karena itu, semua orang kurang lebih mengenalnya. Dalam kesan semua orang, dia hanyalah orang tua biasa. Tidak peduli gosip apapun yang dia dengar, dia hanya akan menertawakannya. Namun, tanpa diduga, lelaki tua yang tampaknya lemah ini tidak hanya muncul di depan Qin Fei Yang tanpa ada yang menyadarinya, tetapi juga melukai parah Master Aula Ketiga dari Aula Pil dengan satu pukulan telapak tangan. Sungguh sulit dipercaya. Terutama Master Klan Lin, matanya hampir keluar dari rongganya. Karena dia mengenal Paman Yuan lebih baik dari siapapun. Dia sangat yakin bahwa Paman Yuan hanyalah manusia biasa. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskan kebenaran di hadapannya. Mustahil. Aku pasti sedang bermimpi. Mahong Mei, yang berdiri di puncak, juga bergumam pada dirinya sendiri. Matanya kusam. Kekuatan yang ditunjukkan Paman Yuan berdampak besar padanya. Sangat sulit untuk menerimanya. Namun, namun menghadapi tontonan semacam ini yang menjadi fokus perhatian, Yuan boh tidak menimbulkan sedikitpun riak. Qin Fei Yang juga tidak berhenti. Dia berjalan melewati Master Aula Ketiga dan bergegas ke puncak tanpa menoleh ke belakang. Di matanya, hanya ada Mahong Mei. Master Aula Ketiga berdiri perlahan dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Kemudian, dia memandang Paman Yuan dan bertanya, siapa kamu? Paman Yuan tidak menjawab. Dia bahkan tidak memandangnya. Kemanapun Qin Fei Yang pergi, matanya akan mengikuti. Seolah-olah hanya ada ruang untuk Qin Fei Yang di matanya. Ledakan. Qin Fei Yang mencapai puncaknya dalam satu langkah. Tanpa berkata apa-apa, dia melayangkan pukulan ke arah Mahong Mei. Tinjunya seperti guntur, menciptakan hembusan angin. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Mahong Mei tiba-tiba sadar kembali. Dia juga marah. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan telapak tangannya ke tangan Qin Fei Yang. Bang! Buk-buk! Keduanya mundur terus-menerus, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Bagaimana ini mungkin? Mahong Mei menjadi pucat karena ketakutan. Master Aula ketiga, Master Aula Seni Bela Diri, Kepala Klan Lin, dan Kepala Klan Zhao semuanya tercengang. Bahkan Lin Bai Li meletakkan tangannya saat ini, dan tatapannya menjadi agresif. Adapun yang lainnya, ekspresi mereka bahkan lebih dilebih-lebihkan. Mulut mereka menganga begitu lebar sehingga orang bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Mahong Mei, waktumu telah tiba. Setelah Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya, kaki kanannya tiba-tiba menendang, dan seperti bison gila, dia menukik ke arah Mahong Mei. Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi. Kekuatannya sebenarnya setara dengan kekuatanku. Mahong Mei masih belum bisa menerima kenyataan ini. Saya tidak percaya. Tiba-tiba, dia meraung dengan marah dan bertarung sekuat tenaga. Bang! Keduanya mulai bertarung dengan gila-gilaan. Saat tangan dan kaki mereka bertabrakan, terdengar suara yang memekatkan telinga. Mereka sebenarnya setara satu sama lain. Kapan Qin Fei Yang menjadi begitu kuat? Elder Ma adalah seniman bela diri bintang satu. Mungkinkah Qin Fei Yang juga seorang seniman bela diri bintang satu? Semua orang yang hadir sangat terkejut dan ragu. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Mahong Mei tiba-tiba meraung, dan semburan truki keluar dari telapak tangannya. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Kamu tidak bisa melakukannya. Rambut Qin Fei Yang beterbangan tertiup angin, dan tatapannya tajam. Demikian pula, semburan truki menyembur keluar dari telapak tangannya. Bang! Saat kedua telapak tangan bertemu, keduanya mundur dengan kasar lagi. Ki sejati. Dia memang seorang master bela diri bintang satu. Lalu kenapa dia terlihat sangat sakit-sakitan sebelumnya? Dia pasti berpura-pura lemah. Tempat ini benar-benar gempar. Ekspresi kepala klan Lin lebih menarik dibandingkan ekspresi orang lain. Orang yang tidak berguna ini sebenarnya adalah seniman bela diri bintang satu. Bakatnya bahkan lebih baik daripada Yi Yi. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ya. Dia mulai menyesalinya. Jika dia tahu bahwa bakat Qin Fei Yang sangat menakutkan, dia tidak akan melakukan hal itu. Di puncak, Qin Fei Yang menenangkan dirinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mahong Mei. Dia mencibir, Kamu tidak mengerti bagaimana seekor semut yang bisa diintimidasi dengan begitu ceroboh lima hari yang lalu bisa menjadi master bela diri bintang satu sekarang. Mahong Mei tidak menjawab, tapi ekspresi muramnya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. 30 tahun sungai di timur, 30 tahun sungai di barat. Tapi aku, Qin Fei Yang, tidak membutuhkan 30 tahun. Aku hanya perlu lima hari untuk menginjak-injakmu. Pada saat ini, Qin Fei Yang sepertinya telah kembali ke Qin Fei Yang dari lima tahun lalu. Kepercayaan diri, dominasi, dan arogansinya terlihat jelas. Jadi bagaimana jika kamu seorang master bela diri bintang satu? Aku akan tetap membunuhmu. Mata Mahong Mei dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas ke depan Qin Fei Yang dalam beberapa langkah dan mengangkat tangannya. Kelima jarinya tertekuk, dan truki melingkari ujung jarinya seperti cakar elang, memancarkan aura yang kuat. Cakar elang. Dia berteriak dan tiba-tiba meraih kepala Qin Fei Yang. Teknik bela diri. Melihat ini, murid Qin Fei Yang berkontraksi dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tetapi, Mahong Mei masih meraih lengannya. Engah. Kelima jari itu sekeras jarum baja. Mereka dengan mudah menembus kulit Qin Fei Yang dan tenggelam ke dalam dagingnya. Kemudian, Mahong Mei mencibir dan menariknya dengan paksa. Dia benar-benar merobek sepotong daging dari lengan Qin Fei Yang. Darah segera muncrat. Mahong Mei mundur tiga kaki dan membuang potongan daging itu. Dia mencibir, Qin Fei Yang, Kamu lihat. Inilah perbedaan di antara kami. Saya sudah menguasai teknik bela diri. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Jika bukan karena Qin Yuan, kamu pasti sudah mati sekarang. Apakah kamu mengerti? Qin Fei Yang menutupi lengannya dan menatap Mahong Mei. Bukan saja dia tidak khawatir, tapi ada juga sedikit ejekan di matanya. Paman Yuan berkata dengan acu-ta'acu, Mahong Mei, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Selama kamu memiliki kemampuan, bahkan jika kamu membunuh Fei Yang, aku tidak akan ikut campur. Benar-benar. Mahong Mei terkejut. Tentu saja. Paman Yuan mengangguk. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat ada sedikit rasa jijik di matanya. Setelah menjadi master bela diri, seseorang dapat mempelajari teknik bela diri. Teknik bela diri meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara keseluruhan. Teknik bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Teknik bela diri tingkat rendah, teknik bela diri tingkat menengah, teknik bela diri tingkat tinggi, dan teknik bela diri sempurna. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat peningkatan kekuatan tempurnya. Sebagai pangeran dari kekaisaran Qin besar, apakah Qin Fei Yang kekurangan teknik bela diri? Tentu saja tidak. Dalam pikirannya, setidaknya ada ratusan metode budidaya teknik bela diri. Lebih-lebih lagi, itu semua adalah teknik bela diri yang sempurna. Bagaimanapun, pada saat itu, Qin Fei Yang memiliki status bangsawan, latar belakang yang kuat, dan disayangi oleh ribuan orang. Selain keterampilan bela diri sempurna, tidak ada keterampilan bela diri lain yang bisa masuk ke matanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan itu. Dia setara dengan harta karun seni bela diri yang bergerak. Dan sejak lima tahun yang lalu, Qin Fei Yang telah mempraktikan beberapa teknik bela diri hingga mencapai titik kesempurnaan. Meskipun budidayanya telah lumpuh selama bertahun-tahun, dia tidak melupakan teknik bela diri yang terukir dalam ingatannya. Karena itu, Paman Yuan sangat percaya pada Qin Fei Yang. Tapi Mahong Mei tidak mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata Paman Yuan, dia sangat gembira. Satu-satunya orang yang dia takuti adalah Paman Yuan. Adapun Qin Fei Yang, dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Haha. Qin Fei Yang, bangun. Dia tertawa keras dan mengulurkan kedua tangannya. Tangannya berubah menjadi cakar elang dan menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Qin Fei Yang tetap tidak bergerak saat dia menatapnya. Tapi tangan kanannya perlahan mengepal. Mereka berdua adalah master bela diri bintang satu. Dalam hal kekuatan, mereka seimbang. Benar, jika Mahong Mei tidak memiliki teknik bela diri apapun, Qin Fei Yang pasti akan menang karena dia cukup kejam. Ya, kalau itu orang lain, dia pasti sudah membuat keributan ketika sepotong daging dirobek dari lengannya, tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat daya tahan yang begitu mengerikan. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Orang-orang berdiskusi dengan lembut. Mendengar diskusi ini, kepala keluarga Lin tidak bisa menahan cibiran. Bahkan banyak orang yang memalingkan muka, tidak sanggup melihat adegan berdarah yang akan terjadi. Dia sudah pindah. Tapi saat ini, seseorang berseru. Mereka yang baru saja membuang muka langsung mendonga lagi, wajah mereka penuh keterkejutan dan kebingungan. Pada saat ini, Qin Fei Yang menekuk pinggangnya, melengkungkan tubuhnya, dan mengepalkan tangan kanannya. Dia seperti seekor banteng yang hendak mengamuk, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia seperti anak panah dari busur yang ditarik sepenuhnya, melesat dengan eksplosif. Seluruh tubuhnya dipenuhi aliran udara yang deras. Melihat ini, murid Mahong Mei berkontraksi. Qin Fei Yang saat ini benar-benar membuatnya merasakan ancaman yang kuat, dan bahkan rasa takut pun muncul. Saya sudah menguasai teknik bela diri, mengapa saya harus takut padanya? Dia tiba-tiba terbang, meraih kepala Qin Fei Yang dengan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan satu sama lain. Pergi ke neraka. Mahong Mei berteriak, dan senyuman kejam muncul di matanya. Tinju pembunuh guntur. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Teriakannya seperti auman naga dan auman harimau. Itu memekakkan telinga. Tinju terkepal itu, meledak seperti kilat. Ki sejati, cahaya terang. Ledakan. Tinjunya meledak di dada Mahong Mei. Retakan. Tulang patah di tempat. Seluruh peti, juga kemudian, ambruk. Engah. Mahong Mei memuntahkan seteguk darah. Seperti meteorit, dia terbang keluar, dan kemudian dengan keras, menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Ah. Petik 2. Pekikan darah yang mengental yang terdengar seperti babi yang disembeli bergema ke segala arah. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Dia sebenarnya juga menguasai teknik bela diri. Dan dari kelihatannya, levelnya lebih tinggi dari falcon claw milik Mahong Mei. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia memiliki teknik bela diri? Berapa banyak trik yang dia sembunyikan? Kepala keluarga Lin bergumam pada dirinya sendiri, dan ususnya akan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika dia memperlakukan Kinfei Yang dengan lebih baik di masa lalu. Jika dia tidak secara paksa memisahkan Yi Yi dan Kinfei Yang. Lalu sekarang, dengan hubungan antara Yi Yi dan Kinfei Yang, jika dia meminta teknik bela diri yang disebut, tinju pembunuh guntur, Kinfei Yang pasti tidak akan menolak. Saat ini, Master Aola Seni Bela Diri, kepala keluarga Zhao, dan Master Aola Ketiga juga terkejut. Seorang Master Bela Diri Bintang 1 berusia 15 tahun, dan juga menguasai teknik bela diri yang kuat. Bagaimana ini bisa sia-sia? 26. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Namun, Kinfei Yang sedang berjongkok di tanah. Dia melihat tinjunya dan sedikit mengernyit. Terus terang. Dia masih belum puas dengan kekuatan pukulan ini. Teknik bela diri dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara progresif. Teknik bela diri tingkat rendah dapat meningkatkan kekuatan seekor gajah barbar. Teknik bela diri kelas menengah bisa meningkatkan kekuatan 2 gajah barbar. Teknik bela diri tingkat tinggi dapat meningkatkan kekuatan 3 ekor gajah barbar. Teknik bela diri yang sempurna mampu meningkatkan kekuatan 4 gajah barbar. Tinju pembunuh guntur adalah teknik bela diri yang sempurna. Namun, Kinfei Yang jelas merasa bahwa ini hanya meningkatkan kekuatan 2 gajah barbar. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Jika tidak, Mahong Mei tidak akan terluka parah. Dia akan mati di tempat. Saya tidak menggunakan teknik bela diri ini selama 5 tahun. Saya agak berkarat. Untungnya, tingkat kultivasi Mahong Mei tidak tinggi. Kalau tidak, akulah yang akan dirugikan. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk mempraktikannya. Fiuh! Kinfei Yang bergumam pada dirinya sendiri dan menghela nafas panjang. Dia berdiri dan menatap Mahong Mei sebelum berjalan dengan langkah besar. Melihat ini, ekspresi Tuan Istana Ketiga berubah. Dia berteriak, Kinfei Yang, ini Istana Pil, jangan sombong. Jika ini bukan Istana Pil, aku tidak akan datang. Kinfei Yang mencibir dan berhenti di depan Mahong Mei. Tuan Istana Ketiga merasa cemas. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Paman Yuan yang ada di sampingnya. Dentang. Kinfei Yang mengeluarkan Changsue. Itu sangat tajam. Tubuh Mahong Mei bergetar. Dia berkata dengan ketakutan, Kinfei Yang, jika kamu berani membunuhku, kamu akan melawan seluruh Istana Pil. Kinfei Yang berjongkok di samping kepala Mahong Mei dan mengguncang Changsue di lehernya. Dia berkata dengan bercanda, apakah Pil Palace sehebat itu? Apa? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Semua orang terdiam. Mereka sepertinya meremehkan kesombongan orang ini. Namun, Mahong Mei sangat ketakutan. Dia takut jika Kinfei Yang meleset, Changsue akan jatuh dan menggorok lehernya. Tuan Istana Ketiga menarik pandangannya dan menoleh untuk melihat Paman Yuan. Dia berkata, Kinfei Yang, Penatuama telah terluka parah oleh Kinfei Yang. Kebencian di hatimu seharusnya sudah hilang sekarang. Bagaimana kalau kita mengakhiri masalah ini di sini? Paman Yuan berkata dengan acu tak acu, jika kamu memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya, masalah tidak akan ada habisnya. Tubuh Master Aula Ketiga menegang dan dia berkata dengan marah, Jika kamu bersikeras menimbulkan masalah, Aula Pil tidak pernah takut pada siapapun. Saat Master Aula pertama dan Master Aula kedua kembali, saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada mereka. Ancaman dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Apapun. Paman Yuan meliriknya, nada suaranya masih tenang seolah dia tidak menaruh Pil Hold di matanya. Ketua Istana Ketiga sangat marah. Dia mengucapkan kata demi kata, jangan menyesal. Menyesali. Paman Yuan mengamatinya, ekspresinya masih sangat tenang. Tapi tiba-tiba, kakinya meninggalkan tangga batu dan dia perlahan naik ke udara. Apa? Tuan Istana Ketiga berteriak ketakutan dan ekspresinya berubah drastis. Sementara itu, tubuh Lin Baili gemetar, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang tua ini sebenarnya adalah kaisar tempur. Master Balai Seni Beladiri, Master Klan Lin, dan Master Klan Zhao juga memiliki rasa tidak percaya di mata mereka. Adapun yang lainnya, tidak perlu membicarakannya. Seolah-olah mereka baru saja melihat dewa. Mereka sangat ketakutan. Paman Yuan berdiri di udara seperti seorang raja. Dia memandang ke arah Master Istana Ketiga dan berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, bahkan jika aku meruntuhkan Aulapil hingga rata dengan tanah, tidak akan ada seorang pun yang berani menghentikanku. Apakah kamu percaya padaku? Tuan Istana Ketiga mengangkat kepalanya dan menatap Paman Yuan dengan bingung. Setelah sekian lama, dia tersenyum pahit dan membungkuh. Senior Kin, Junior ini berbicara tanpa berpikir sebelumnya. Mohon bermurah hati dan jangan menentang Junior ini. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah kaisar pertempuran. Belum lagi meruntuhkan Pilhol hingga rata dengan tanah, bahkan jika dia menghancurkan seluruh kota Iron Oaks, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Paman Yuan tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, tetapi dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia bertanya, kalau begitu, bisakah Mahong Mei dibunuh? Tubuh Tuan Istana Ketiga menegang. Dia berjuang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan mengangguk, selama kamu bisa tenang, jika kamu ingin membunuhnya. Maka bunuh dia. Mendengar ini, wajah Mahong Mei langsung memucat. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan yang tidak bisa dihilangkan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tidak, aku tidak bisa mati. Saya masih memiliki masa depan yang cerah. Kinfei Yang, jangan bunuh aku. Aku mohon, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Mahong Mei menahan rasa sakitnya dan bangkit. Dia berlutut di depan Kinfei Yang dan memohon. Kinfei Yang berkata, kalau begitu beritahu semua orang, apakah kamu menendangku atau tidak lima hari yang lalu? Ya ya ya. Mahong Mei menganggup dan berkata, ini semua salahku. Aku akan minta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Kinfei Yang benar-benar tidak jatuh sendiri. Mahong Mei ini keterlaluan. Dia benar-benar melakukan hal yang tercelah. Dia hanya merusak reputasi pilhol. Semua orang memandang Mahong Mei dengan rasa jijik dan marah. Jadi, Kinfei Yang tidak berbohong saat itu. Aku benar-benar bodoh. Master Aula ketiga menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mahong Mei. Dia berkata dengan kecewa, sebagai penatua diaken di Aula Pil, kamu harus memberikan teladan yang baik. Tapi kamu melakukan hal yang begitu tercelah. Dia memandang kerumunan di bawah dan berteriak, Sekarang, saya secara resmi mengumumkan bahwa Mahong Mei dikeluarkan dari pilhol. Dia tidak akan pernah direkrut lagi. Tubuh Mahong Mei bergetar dan menjadi semakin pucat. Tidak hanya reputasinya yang hancur, tetapi dia juga kehilangan statusnya sebagai penatua diaken di balai pil. Sekarang, dia tidak punya apa-apa. Kinfei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, beritahu Master Balai Seni Beladiri dan semua orang tentang identitas Cao Lang. En, Master Balai Seni Beladiri mengerutkan kening. Mahong Mei berkata, Cao Lang adalah putra dari pemimpin Benteng Iblis Hitam. Selain itu, Benteng Iblis Hitam dibakar oleh Kinfei Yang. Apa? Dia sebenarnya adalah putra iblis itu. Pembunuhan yang bagus. Benar, tidak berlebihan jika membunuh orang seperti ini. Kinfei Yang, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja berbuat salah padamu. Kamu membakar Benteng Setan Hitam dan menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Kami harus berterima kasih. Tapi kami baru saja menyalahkanmu. Maafkan aku. Setelah mengetahui identitas asli Cao Lang, sikap semua orang segera berubah 180 derajat. Seseorang meminta maaf. Seseorang bertepuk tangan. Adapun Baocuan, sebagai murid Mahong Mei, semua orang merasa dia harus dibunuh. Jelas sekali Baocuan ingin menyakiti Kinfei Yang. Itu sebabnya dia dibunuh oleh Kinfei Yang. Mahong Mei memandang Kinfei Yang dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang Anda minta saya katakan. Saya juga sudah mengatakan apa yang tidak Anda minta untuk saya katakan. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Baiklah. Kinfei Yang menganggup dan berkata, saya akan membebaskan Anda sekarang. Saya harap Anda bisa menjadi orang baik di kehidupan Anda selanjutnya. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan tangannya. Changsue menunjukkan kemampuannya dan langsung memotong leher Mahong Mei. Darah berceceran di mana-mana. Anda. Mahong Mei menutupi lehernya dan menatap Kinfei Yang dengan kebencian. Kamu seharusnya senang karena jenazahmu masih utuh. Karena aku akan memenggal kepalamu. Kinfei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia meraih Changsue dan berjalan menuruni tangga batu. Bang. Mahong Mei juga jatuh ke tanah dan meninggal. Ini akhirnya berakhir. Tuan Istana Ketiga bergumam pada dirinya sendiri. Dia melangkah menuju Kinfei Yang dan menangkupkan tangannya. Kinfei Yang, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Jika Anda masih membutuhkan pil pembersih sum-sum, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Saya tidak membutuhkannya sekarang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan melewati Tuan Istana Ketiga. Paman Yuan mendarat di samping Kinfei Yang dan tersenyum. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Hanya ketika dia kembali ke Kekaisaran Kin Besar dan membunuh semua orang yang menghianatinya barulah dia merasa lebih baik. Paman Yuan menepuh pundaknya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kin Yuan adalah Kaisar Tempur. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika aku tahu, aku tidak akan menghentikan Kinfei Yang dan Yi Yi untuk bersama. Aku bahkan akan mengambil inisiatif untuk menjodohkan mereka. Melihat dua orang di tangga batu, kepala keluarga Lin mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi penyesalan. Bahkan tubuhnya gemetar. Lin Bai Li memperhatikan perubahan pada kepala keluarga Lin dan bertanya, Paman Lin, apakah kamu menyesal? Kepala klan Lin mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, saya memang sangat menyesal. Namun, yang paling saya takuti adalah Kinfei Yang akan membalas dendam kepada kami. Anda telah melihatnya sendiri, dia adalah seseorang yang pasti akan membalas dendam. Pembalasan dendam. Hei hei, dia tidak punya nyali. Karena nenek moyang keluarga Lin juga seorang kaisar tempur. Lin Bai Li tersenyum. Benar-benar. Mata kepala keluarga Lin berbinar. Keluarga Lin kami telah menikah dengan keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Selama Kinfei Yang tidak bergabung dengan Pill Hall atau Martial Arts Hall, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mata Lin Bai Li dipenuhi dengan rasa jijik. Kepala keluarga Lin menghela nafas lega. Meskipun Mahong Mei dan Chao Lang pantas dibunuh, setelah apa yang terjadi, apakah itu Kinfei Yang, Master Aula Ketiga, atau Master Aula Seni Bela Diri, pasti ada keterasingan di hati mereka. Tidak mungkin bagi Kinfei Yang untuk bergabung dengan Pill Hall atau Martial Arts Hall. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, Master Aula Ketiga tiba-tiba berbalik dan menatap Kinfei Yang. Dia berkata dengan keras, Kinfei Yang, jika kamu bersedia bergabung dengan Pill Hall, obat mujarab apapun yang kamu inginkan, selama Pill Hall memilikinya, aku akan memberikannya kepadamu. Apa? Tubuh kepala keluarga Lin bergetar. Master Aula Ketiga tidak hanya berinisiatif mengundang Kinfei Yang untuk bergabung, tetapi dia juga membuat janji seperti itu. Kinfei Yang, jika Anda bersedia bergabung dengan Aula Seni Bela Diri, saya tidak akan bisa menjanjikan Anda banyak ramuan seperti Master Aula Ketiga. Namun, saya jamin Anda akan dapat memilih keterampilan Bela Diri apapun dan sumber daya terbaik. Master Balai Seni Bela Diri juga membuang sebatang ranting zaitun. Kepala keluarga Lin benar-benar tercengang. 27. Pill Hall dan Martial Arts Hall mengirimkan undangan pada saat yang sama dan membuat janji tersebut. Situasi seperti ini belum pernah terjadi di kota Iron Ox. Ini cukup untuk menunjukkan betapa guru Aula Ketiga dan guru Aula Seni Bela Diri menghargai Kinfei Yang. Hati kepala keluarga Lin kembali dipenuhi penyesalan. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Sekarang, selama Kinfei Yang mengangguk, dia bisa menjadi murid Pill Hall atau murid Aula Seni Bela Diri. Statusnya akan meningkat seketika. Dengan bakatnya, memasuki Aula Dan Wang atau Aula Seni Bela Diri di masa depan adalah suatu hal yang pasti. Masa depan bisa dibilang cerah. Tuhan, kenapa kamu harus membuat lelucon besar denganku? Kepala keluarga Lin menangis dalam hatinya. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Saat ini, Kinfei Yang menjadi fokus lagi. Semua orang menonton. Semua orang menantikan apa yang akan dia pilih. Masuk ke Aula Pill. Atau Aula Seni Bela Diri. Jika mereka harus memilih, mereka pasti akan memilih Pill Hall tanpa ragu-ragu. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada ramuan. Namun, sebagai orang yang terlibat, Kinfei Yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia segera menuruni tangga batu bersama Paman Yuan. Masa otomatis berpisah dan membuat jalan menuju jalan raya. Melihat Kinfei Yang dan Paman Yuan memasuki jalan utama, Master Aula Seni Bela Diri dan Master Aula Ketiga merasakan sedikit kekecewaan. Anak ini benar-benar berbakat. Sayangnya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Mata Lin Bai Li sedikit berkedip. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan tersenyum. Kinfei Yang, hari ini adalah ulang tahun Yi Yi yang ke-15. Kami akan mengadakan perjamuan besar dan mengundang semua orang terkenal di kota Iron Ox. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya kehormatan dan ikuti aku ke keluarga Lin. Ulang tahun Yi Yi. Kinfei Yang sedikit terkejut. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia hampir lupa bahwa Lin Yi Yi dan dia dilahirkan pada tahun, bulan, dan hari yang sama. Namun, dia lahir di pagi hari, dan Lin Yi Yi lahir di malam hari. Jadi, Lin Yi Yi memanggilnya saudara laki-laki. Ini juga merupakan alasan utama mengapa mereka memiliki hubungan yang baik. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan menerima undangan tersebut. Tapi sekarang, dia tidak ingin masuk ke dalam keluarga Lin lagi karena dia tidak ingin melihat wajah-wajah munafik itu. Dia akan menolak. Namun, Paman Yuan mengalahkannya dan berkata, saya berjanji atas nama Fei Yang. Malam ini, Fei Yang akan pergi untuk memberi selamat tepat waktu. Kalau begitu sudah beres, saya pribadi akan pergi ke pintu masuk untuk menyambut kalian semua. Lin Bai Li tersenyum. Paman Yuan menoleh dan menatap Lin Bai Li dengan penuh arti. Lalu, dia segera pergi bersama Kinfei Yang. Bai Li, kenapa kamu mengundang mereka? Kepala keluarga Lin memandang Lin Bai Li dengan bingung. Paman Lin, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Bai Li tersenyum dan menyampaikan undangannya kepada Master Aula Seni Beladiri, Master Aula Ketiga, dan Patriark Keluarga Sao. Mereka bertiga tidak menolak dan mengatakan akan menghadiri jamuan makan tepat waktu. Bagaimanapun, keluarga Lin berada di kota Iron Ox dan memiliki pengaruh besar. Mereka harus mengadakan pertunjukan. Yang terpenting, mereka sangat penasaran dengan identitas Lin Bai Li. Di jalan, Kinfei Yang dan Paman Yuan berjalan berdampingan. Penduduk kota tidak lagi sedingin dulu. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka akan datang dan menyambut mereka dengan hangat. Orang-orang ini sangat realistis. Kinfei Yang membenci orang-orang seperti itu. Paman Yuan tersenyum dan berkata, tidak hanya mereka, semua makhluk hidup di dunia memiliki sisi realistis. Kinfei Yang mengangguk. Dia telah mengalami sifat manusia yang berubah-ubah. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya, Paman Yuan, mengapa kamu ingin aku pergi ke keluarga Lin? Lin Bai Li itu jelas tidak punya niat baik. Paman Yuan menggoda, apa? Hanya Lin Bai Li yang bisa membuatmu takut. Dia, Kinfei Yang tersenyum jijik. Lin Bai Li memang berbakat, tapi itu hanya sebatas di tempat ini. Di kekaisaran Kin besar, itu bukan apa-apa. Paman Yuan tersenyum dan berkata, meskipun identitas Lin Bai Li jauh dari identitasmu, dia tetaplah murid dari keluarga kaya. Kalian berdua akan bertemu lagi di masa depan. Kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenalnya. Lagi pula, hanya dengan-dengan mengetahui diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Itu tidak mungkin hubungan seperti apa yang aku miliki dengannya. Kinfei Yang tidak terlalu memikirkannya. Paman Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah meninggalkan kota, keduanya memasuki hutan satu demi satu. Kinfei Yang melihat sekeliling dan bertanya, kemana kita akan pergi? Di sini, Paman Yuan berhenti dan kembali menatap Kinfei Yang. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu puas dengan hadiah ulang tahunnya? Ya, Kinfei Yang menyeringai. Setelah lima tahun dipermalukan, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi hari ini. Paman Yuan tersenyum dan membuka telapak tangannya. Ditemani untayan cahaya hitam, sebuah kastil kuno muncul begitu saja. Kinfei Yang bingung. Kastil kuno itu hanya seukuran telapak tangan. Gelap dan memancarkan aura misterius. Namun anehnya, kastil kuno tersebut tidak memiliki pintu atau jendela. Seolah-olah itu menyatu dengan kastil. Paman Yuan, apa ini? Kinfei Yang semakin bingung. Bagaimana bisa ada kastil kuno yang aneh di dunia, dan ukurannya sangat kecil? Paman Yuan berkata, saya tidak tahu asal-muasal kastil kuno ini, apa namanya, bahan apa yang digunakan untuk memperbaikinya. Tapi saya tahu itu sangat keras. Bahkan saya tidak bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, manusia bisa bersembunyi di dalam. Ini sangat sulit. Kinfei Yang terkejut. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, mungkinkah? Tanpa menunggu dia selesai, Paman Yuan menganggup dan tersenyum. Itu benar. Ruang rahasia tempat kamu mengambil ramuan dan menerobos batas seniman bela diri adalah ruang internalnya. Ini sangat ajaib. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan keterkejutan. Hal sekecil itu dan orang benar-benar bisa memasukinya. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Fei Yang, sekarang aku secara resmi menyerahkan kastil kuno ini kepadamu. Paman Yuan menyerahkan kastil kuno itu kepada Kinfei Yang. Untuk saya. Kinfei Yang tercengang. Paman Yuan mengangguk. Mengapa? Kinfei Yang bingung. Tidak ada alasan. Paman Yuan menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, Kinfei Yang tidak tahu harus berbuat apa. Paman Yuan langsung memasukkannya ke tangan Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, kastil kuno ini perlu diteteskan darah untuk menjadi tuannya sebelum dapat digunakan olehmu. Saat itu, kamu hanya perlu menggerakkan pikiranmu dan kamu bisa memasuki ruang dalam kastil kuno. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat kotak besi di kastil kuno? Kinfei Yang berkata, ya. Obat mujarab yang membantunya menembus batas seniman bela diri ada di dalam kotak besi. Bagaimana dia bisa lupa? Paman Yuan berkata, ada buku besi di dalam kotak besi. Jika kamu punya waktu, kamu bisa membacanya. Mungkin berguna bagimu. Kinfei Yang mengangguk dan bertanya, haruskah saya mengikatnya sekarang? Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk mengikatnya dengan darah setelah kamu kembali dari keluarga Lin. Sekarang simpan dulu, Paman Yuan akan membantumu berlatih seni bela diri. Oke. Kinfei Yang dengan penasaran memandangi kastil kuno itu dan untuk sementara memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Dia menatap Paman Yuan dan tersenyum, kamu harus berbelas kasihan. Paman Yuan memutar matanya dan berkata dengan wajah serius, jangan bertele-tele. Ayo. Tinju pembunuh guntur bergegas. Kinfei Yang tidak berbicara omong kosong. Dia berubah menjadi tiranosaurus berbentuk manusia dan bertarung mati-matian dengan Paman Yuan. Hingga matahari terbenam di barat dan senja pun tiba. Saat itulah Kinfei Yang berhenti. Dia berbaring di tanah dan terengah-engah. Meskipun Paman Yuan hanyalah rekan tanding, dia memukul Kinfei Yang dengan sangat keras. Tidak hanya hidungnya memar dan matanya bengkak, tubuhnya juga penuh bekas luka. Namun panennya tidak sedikit. Setelah seharian berjuang keras, seni bela diri yang ia kuasai sebelumnya telah dipraktikan dengan sempurna. Tidak lagi seperti saat dia bertarung dengan Mahong Mei, di mana dia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Paman Yuan menatap Kinfei Yang dan berkata, tahukah kamu mengapa aku memukulmu begitu keras? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Paman Yuan berkata, saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika Anda menghadapi musuh di masa depan, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, Anda harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, Anda akan dirugikan. Dipahami. Kinfei Yang menganggup dengan serius. Paman Yuan melihat ke langit dan berkata sambil tersenyum, segera pergi ke keluarga Lin. Ingatlah untuk menyiapkan hadiah yang layak. Kinfei Yang berbalik dan bangkit. Luka di sekujur tubuhnya membuatnya meringis kesakitan. Dia bertanya, Paman Yuan, kamu tidak pergi. Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah sangat tua. Mengapa saya harus pergi? Pergi dengan cepat. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Kinfei Yang menemukan kolam dan mencuci dirinya sendiri. Dia berganti pakaian bersih dan berlari ke kota Iron Ox. Tapi Kinfei Yang tidak menyadarinya. Mata Paman Yuan menjadi sedikit kecewa dan ada kengganan yang mendalam. Suara mendesing. Ketika Kinfei Yang berlari ke kota, Paman Yuan juga mengalihkan pandangannya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke langit, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Karena cuacanya terlalu panas, kota Iron Ox menjadi yang tersibuk di malam hari. Di jalanan, sosok-sosok saling bersilangan, bahu saling bersentuhan. Kinfei Yang diam-diam berjalan ke kerumunan. Alisnya terjalin erat. Dia sudah sangat tidak mau pergi ke keluarga Lin. Dia tidak menyangka Paman Yuan akan memintanya menyiapkan hadiah. Benar-benar merepotkan. Cuci gudang. Ada berbagai macam perhiasan. Satu koin perak perpotong. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Teriakan memekatkan telinga memasuki telinga Kinfei Yang. Dia melangkah mendekat dan melihat seorang penjaja di jalan, berteriak sekuat tenaga. Memang banyak sekali perhiasan di jalan. Bahkan bisa dikatakan ada barisan yang mempesona. Tapi tidak satupun dari mereka yang tampil rapi. Semuanya adalah barang berkualitas rendah. Kinfei Yang melirik dan langsung mengambil gelang giyok, berkata, Bos, saya ingin ini. Adik Kin, aku tidak menyangka kamu akan mendukung bisnisku. Jika kamu menyukai gelang giyok ini, aku akan memberikannya kepadamu. Kata penjaja itu dengan murah hati. Terima kasih banyak. Kinfei Yang tidak sopan dan langsung meletakkannya di pelukannya. Adik Kin, tunggu. Melihat Kinfei Yang hendak pergi, penjaja itu buru-buru berlari keluar dan bertanya, Adik Kin, apakah kamu akan pergi kejamuan keluarga Lin sekarang? Kinfei Yang mengangguk. Tatapan si penjaja langsung menjadi aneh dan berkata, Adik, apakah kamu akan menggunakan gelang giyok ini sebagai hadiah ulang tahun Lin Yi? Tidak bisakah? Kata Kinfei Yang. Tentu saja tidak. Keluarga Lin sangat kuat. Bagaimana saya bisa menggunakan ini sebagai hadiah? Aku tidak ingin menyakitimu. Kembalikan padaku. Penjaja itu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kinfei Yang tersenyum, berbalik, dan melangkah pergi. Kinfei Yang ini benar-benar berbeda. Tapi malam ini, keluarga Lin pasti akan menampilkan pertunjukan yang bagus. 28. Keluarga Lin terletak di selatan kota Iron Ox. Sebagai salah satu keluarga terbesar di kota, rumah keluarga Lin tentu saja luar biasa. Kinfei Yang sudah sering ke sini, jadi dia datang ke pintu depan dengan mudah. Saat ini, rumah keluarga Lin dihiasi dengan lentera dan spanduk. Dua pelayan keluarga Lin yang menjaga di kedua sisi gerbang juga penuh senyuman. Namun, melihat Kinfei Yang datang, keduanya tampak seperti baru saja melihat setan, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Dimana Lin Baili? Bukankah pagi ini dia mengatakan bahwa dia secara pribadi akan menyambutku di sini? Dimana dia sekarang? Kinfei Yang menatap keduanya dengan mata yang sangat dingin. Di masa lalu, kedua orang ini menggunakan kekuatan tuannya untuk mengancamnya, dan tentu saja, dia tidak akan memiliki wajah yang baik. Tuan Mudalin sedang menyambut tamu di dalam. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Tidak perlu, aku benci orang yang paling tidak menepati perkataannya. Karena dia tidak tulus, aku tidak perlu terus tinggal. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tuan Muda Kin, kami hanya pelayan, jangan mempersulit kami, oke? Ya, 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 saya akan segera melapor ke Tuan Mudalin. Kedua pelayan itu berhenti di depan Kinfei Yang dan menatapnya dengan memohon. Jika sebelumnya, mereka pasti sudah bermusuhan. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak berani melakukannya. Namun, ekspresi Kinfei Yang menjadi semakin acuh-ta'acuh. Minggir. Dia dengan dingin melontarkan dua kata ini, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Kedua pelayan itu tiba-tiba gemetar baik secara fisik maupun mental. Haha. Saat ini, terdengar tawa ringan. Seorang pemuda berpakaian umu keluar dari rumah. Itu adalah Lin Baili. Dia berdiri di tangga di luar pintu, dan dengan sopan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Kin, saya benar-benar minta maaf, saya terlalu asyik berbicara dengan Tuan Istana Ketiga dan hampir melupakan Anda. Jika ada kelalaian, mohon maafkan aku. Benar-benar. Kinfei Yang mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, saya pikir kamu pelupa. Bagaimana mungkin? Begitu aku memikirkanmu, aku segera keluar untuk menyambutmu. Saudara Kin, ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohanku. Tolong jangan mempersulit mereka. Ini juga tidak mudah bagi mereka. Lin Baili tersenyum. Kedua pelayan itu mengangguk berulang kali, merasa sangat bersyukur di dalam hati mereka. Tuan muda Lin ini benar-benar orang baik. Di sisi lain, Kinfei Yang sombong, sombong, dan jelek. Dia hanyalah seorang penjahat yang mendapatkan kekuasaan. Mata Kinfei Yang berbinar. Sebagai pangeran kekaisaran Grand Kin, orang seperti apa yang belum pernah dia lihat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata Lin Baili. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Kinfei Yang diam-diam mencibir. Dia memandang Lin Baili dan mengangguk, kamu benar. Mereka bekerja sangat keras untuk keluarga Linmu, tetapi gaji bulanan mereka sangat kecil. Itu tidak mudah. Mengapa kamu tidak memberi mereka kenaikan gaji? Kedua pelayan itu saling memandang dan merasa bersalah di dalam hati mereka. Kata-kata Kinfei Yang sangat masuk akal. Untuk keluarga Lin, mereka melakukan yang terbaik. Di mata orang lain, mereka hanyalah anjing penjaga. Namun, gaji bulanannya hanya lima pil bodi tempering. Upaya dan perolehan mereka sama sekali tidak proporsional. Hal yang paling dibenci adalah kepala pelayan terkutuk itu selalu mencari alasan untuk memotong gaji mereka. Jumlah maksimum bodi tempering pills yang bisa mereka dapatkan setiap bulan adalah tiga. Keluarga Lin sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Mendengar ini, tubuh Lin Baili sedikit menegang, dan senyuman di wajahnya menjadi sedikit tidak wajar. Dia mengira Kinfei Yang hanyalah seorang pria berotot dan berpikiran sederhana. Tapi dia tidak menyangka hal itu. Bukan saja pria ini tidak bodoh, dia bahkan melakukan skakmat padanya. Naikkan gaji mereka. Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Apa yang salah? Tuan Mudalin, apakah Anda tidak bersedia memberi mereka kenaikan gaji? Kalau begitu, aku sungguh kasihan pada mereka. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Lin Baili berkedut. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap dan direncanakan oleh Kinfei Yang. Melihat ini, ada sentuhan ejekan di mata Kinfei Yang. Dia melanjutkan, Tuan Mudalin, mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu? Mungkinkah Anda tidak bisa membuat keputusan ini? Kalau begitu, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Wajah Lin Baili semakin berkedut. Hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa orang ini sangat sulit dihadapi, dia tidak akan memprovokasi dia. Bukankah ini menggali lubang untuk dirinya sendiri? Terutama ketika dia melihat mata Kinfei Yang, yang terlihat lucu, dia merasakan kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Siapa bilang aku tidak bisa mengambil keputusan ini? Mulai sekarang, gaji para pelayan keluarga Lin akan berlipat ganda. Dia mengertakan gigi dan mengumumkan perintah ini. Terima kasih, Tuan Mudalin. Kedua pelayan itu segera berlutut di tanah dan menitikan air mata rasa terima kasih. Ini sebenarnya dua kali lipat. Dengan kata lain, gaji bulanan mereka adalah sepuluh pil tempering tubuh. Ini benar-benar kabar baik. Pada saat yang sama. Ini juga berarti Lin Baili dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran rahasia ini. Kinfei Yang, bajingan, jangan berpuas diri, pertunjukan bagus belum datang. Lin Baili diam-diam mencibir, tapi di permukaan dia ramah. Dia membawa Kinfei Yang ke ruang tamu keluarga Lin. Kedua pelayan itu juga memandang Kinfei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Lebih-lebih lagi, masalah ini menyebar dari satu menjadi sepuluh, sepuluh menjadi seratus, dan segera menyebar dengan gila-gilaan di keluarga Lin. Itu juga menyebar ke telinga kepala keluarga Lin. Ada ratusan pelayan di keluarga Lin. Jika gaji setiap orang dinaikkan dua kali lipat, berapa banyak pil bodi tempering yang akan hilang setiap bulannya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kepala keluarga Lin sangat marah. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga di sebelahnya, pergilah dan panggil Baili ke sini. Saya ingin bertanya mengapa dia membuat keputusan ini. Lin Yong ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, Tuan, Tuan Mudabaili sedang menjamu tamu. Saya pikir tidak pantas memanggilnya ke sini sekarang. Terlebih lagi, Tuan Mudabaili dikirim oleh rumah utama. Kami hanyalah cabang kecil, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Kepala keluarga Lin berkata, kalau begitu saya harus bertanya dengan jelas. Kita tidak bisa kehilangan begitu banyak pil pengaman tubuh tanpa alasan. Lin Yong menganggap itu masuk akal. Dia menganggup dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan mencarinya. Tapi kamu harus tenang. Bagaimanapun, masa depan Yi bergantung pada rumah utama. Saya mengerti. Kepala keluarga Lin mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarahnya. Lin Yong juga berbalik dan segera pergi. Pada saat yang sama. Di salah satu koridor, Kin Fei yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lin Baili mengerutkan kening dan mendesak, Saudara Kin, bunga dan tanaman ini ada di mana-mana di gunung. Apa yang bisa dilihat? Ayo pergi, Tuan Istana Ketiga masih menunggu kita. Sejak memasuki rumah keluarga Lin, Kin Fei yang tidak terburu-buru pergi ke ruang tamu. Dia berjalan dan berhenti, seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Dia melihat sekeliling, yang membuat Lin Baili sangat marah. Kin Fei yang tersenyum dan berkata, Meskipun bunga dan tanaman ini tidak langka dan sangat biasa, setiap kali saya melihatnya, saya merasa sangat menakjubkan. Melihatnya adalah semacam kenikmatan. Anak kaya yang boros orang tua sepertimu tidak akan mengerti. Hmm. Lin Baili mengerutkan alisnya, matanya berkobar karena marah. Dia sensitif sekali dengan kata, Playboy. Kin Fei yang berkata, Oke, oke, saya akan menghargainya perlahan ketika saya punya waktu. Ayo pergi ke ruang tamu. Huh. Lin Baili mendengus dan berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu ingin mempermainkanku. Kamu masih terlalu berpengalaman. Kin Fei yang mengikuti di belakang dengan tidak tergesa-gesa. Melihat punggung Lin Baili, matanya penuh dengan penghinaan. Di ruang tamu. Dekorasinya sangat mewah. Itu mempesona dengan emas dan batu giyok, dihiasi dengan indah. Ada berbagai macam permata dan batu giyok kelas atas. Setiap tempat dipenuhi aura mewah. Master Istana Ketiga, Master Aula Seni Bela Diri, Kepala Klan dari keluarga Zhao, dan seorang wanita bermartabat dan cantik sedang duduk di meja teh, minum teh dan mengobrol. Di belakang mereka, ada empat anak laki-laki dan perempuan. Keempat orang ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Anak laki-lakinya tampan, dan anak perempuannya muda dan cantik. Semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Semuanya, aku minta maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. Lin Baili tertawa dan melangkah ke ruang tamu. Dia anggun dan sopan, yang membuat Tuan Istana Ketiga dan yang lainnya mengaguminya. Ada pun Qin Fei Yang. Setelah memasuki ruang tamu, dia hanya melihat sekilas dan duduk sendirian di samping. Dia tidak berbicara dengan siapapun, yang membuatnya tampak tidak pada tempatnya. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, Baili, aku tidak menyangka kamu akan begitu baik kepada pelayanmu. Ham. Lin Baili bingung. Wanita cantik itu berkata, kami baru saja mendengar bahwa Anda menaikkan gaji para pelayan. Kami semua mengagumi karakter dan gaya Anda. Lin Baili tertawa dan berkata, di mata saya, mereka bukanlah pelayan, tapi keluarga saya. Tentu saja, saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Dia mengatakannya dengan cara yang bermartabat, tapi nyatanya, dia sangat marah. Pada saat ini, Lin Yong masuk ke ruang tamu dan menyapa semua orang dengan sopan. Dia berjalan ke arah Lin Baili dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Lin Baili sedikit mengernyit, bangkit dan berkata sambil tersenyum, Semuanya, saya punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan sopan. Wanita cantik dan yang lainnya mengangguk. Setelah Lin Baili dan pengurus rumah tangga pergi, wanita cantik itu memandang Kin Feiyang dan berkata sambil terkekeh, anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena apa yang terjadi pagi ini, aku akan takut kami tidak akan tahu bahwa kamu adalah seorang jenius seni bela diri. Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, bagaimana kemampuan junior ini bisa terlihat di mata Master Pavilion. Wanita cantik ini bernama Luo Qian Sui. Dia adalah pemimpin pavilion dari pavilion harta karun berharga. Meskipun dia seorang wanita, metode dan kekuatannya tidak kalah dengan Master Aula Ketiga dan Master Aula Seni Beladiri. Luo Qian Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bahkan Aula Seni Beladiri dan Aula Pil menginginkanmu. Jangan rendah hati. Master Balai Seni Beladiri mengikuti dan berkata, Kin Feiyang, bisakah Anda mempertimbangkannya kembali? Master Aula Ketiga segera mengeluarkan kartu asnya dan berkata dengan nada menggoda, jika kamu bergabung dengan Aula Pil, aku jamin masa depanmu tidak akan terbatas. Namun, Kin Feiyang hanya tersenyum dan melepaskannya. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Melihat sikap Kin Feiyang, Master Aula Ketiga dan Master Aula Seni Beladiri bukannya tidak senang. Namun, dua pemuda di belakang mereka hanya bisa mengerutkan kening. Mereka merasa Kin Feiyang ini sepertinya terlalu sombong. Adapun Master Klan keluarga Zhao, Luo Qian Sui, dan dua gadis muda di belakang mereka, mata mereka bersinar dengan sedikit cahaya aneh. 29. Suasana di ruang tamu menjadi sedikit menyedihkan. Kin Feiyang merasa sedikit tidak nyaman. Dia berdiri dari kursi, menangkupkan tinjunya, dan berkata, Empat senior, saya akan keluar jalan-jalan. Kin Feiyang, jangan berlarian. Kamu harusnya tahu betul kemana kamu harus pergi dan kemana kamu tidak boleh pergi di keluarga Lin ini. Kedua remaja itu berbicara satu demi satu dengan penuh makna. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kin Feiyang tersenyum tipis, berbalik, keluar dari ruang tamu, dan berjalan tanpa tujuan di keluarga Lin. Para pelayan yang dia temui di sepanjang jalan berterima kasih padanya. Tetapi, tidak banyak orang yang benar-benar melangkah maju dan meminta maaf. Karena mereka telah melihat bahwa Tuan Muda Baili tidak begitu baik kepada Kin Feiyang seperti yang terlihat di permukaan. Sebagai pelayan keluarga Lin, mereka harus menyadari situasi dan berdiri di pihak yang bermanfaat bagi mereka. Kin Feiyang lahir di keluarga kerajaan. Dia telah menghadapi intrik sejak dia masih kecil. Dia secara alami mengetahui mentalitas orang-orang ini dengan sangat baik. Jadi, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menaruh simpati pada para pelayan ini. Tanpa sadar, dia berjalan ke jalan terpencil. Petak bunga di kedua sisi bermekaran, bersaing untuk mendapatkan keindahan. Aroma bunga yang kuat sungguh memabukkan. Tapi dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Di ujung jalan, ada loteng yang sangat indah. Aliran sungai yang jernih mengalir di bagian depan loteng, berkelok-kelok. Di dalam air, ikan-ikan cantik berenang berkelompok dan berenang dengan gembira. Lingkungan di tempat itu anggun, penuh ketenangan dan kedamaian. Kenapa aku datang ke sini tanpa sadar? Bisik Kin Feiyang. Ini adalah halaman belakang keluarga Lin. Loteng itu adalah kediaman Lin Yi. Dulu, dia pernah datang ke sini sekali. Jadi, dia sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Saya tahu beberapa orang tidak akan berubah. Mereka benar-benar datang ke Lin Yi. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Kin Feiyang, Lin Yi belum menikah. Kamu, seorang laki-laki, masuk ke kediamannya tanpa izin. Saat ini, kata-kata sarkastik kedua pria itu datang dari belakang. Kin Feiyang berbalik dan mengerutkan kening. Orang-orang yang datang adalah dua pemuda dari Pill Hall dan Martial Hall. Mereka berdua berjalan ke arahnya berdampingan, mata mereka dipenuhi rasa geli. Bukankah Pill Hall dan Martial Arts Hall selalu berselisih? Tapi kenapa kalian begitu harmonis sekarang? Mungkinkah kalian berdua memiliki semacam jimat khusus? Misalnya menjadi gay. Kin Feiyang memandang mereka berdua dengan mengejek. Aku tantang kamu untuk mengatakan itu lagi. Wajah mereka langsung menjadi gelap dan mata mereka berkedip karena kedinginan. Jangan khawatir, aku tidak akan meremehkanmu. Sebaliknya, aku akan dengan tulus memberkatimu. Bagaimanapun, kamu sedang jatuh cinta sejati. Kin Feiyang melangkah ke samping mereka dan tersenyum. Kemudian, dia berjalan kembali ke arahnya tanpa menoleh ke belakang. Cinta sejati. Anugerah. Kedua pemuda itu tercengang saat mendengar ini. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka berdua saling melirik sejenak sebelum menoleh ke samping. Perut mereka bergejolak saat mereka muntah tanpa henti. Dalam hatinya, dia hampir menjadi gila. Sialan ini, dia keterlaluan. Kin Feiyang, berhenti di situ. Jika kamu tidak menjelaskannya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Keduanya menekan rasa jijik mereka dan mengejar Kin Feiyang dengan marah. Melihat mereka berdua, Kin Feiyang tersenyum dan segera kembali ke ruang tamu. Kedua pemuda itu juga mengejarnya sambil terengah-engah. Kenapa kamu tidak terus berlari? Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, nama keluarga ku bukan Liu. Keduanya memblokir Kin Feiyang dari depan dan belakang, wajah mereka dipenuhi rasa dingin. Hah! Luo Qian Sui dan yang lainnya bingung. Mengapa mereka menjadi sangat marah setelah keluar sebentar? Kin Feiyang melirik mereka berdua dan menoleh untuk melihat Master Aula Seni Beladiri dan Master Aula Ketiga yang curiga. Dia berkata, apakah Anda akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di sini? Keduanya segera berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah klan Lin. Beraninya kamu bersikap kasar. Liu Yun, mundur. Teriak Master Balai Seni Beladiri. Yin Chuan, sebaiknya kau bersikap baik-baik saja. Master Aula Ketiga juga berteriak. Liu Yun memandang Guru Balai Seni Beladiri dengan sedih dan berkata, Guru, mengapa Anda menyalahkan saya? Kin Feiyang lah yang memulainya. Dia bilang Yin Chuan dan aku punya. Kin Feiyang dengan santai duduk di kursi di samping dan berkata sambil bercanda, apa maksudmu? Mengapa Anda tidak mengatakannya secara langsung agar semua orang bisa bahagia untuk Anda? Mendengar ini, Master Balai Seni Beladiri dan yang lainnya memandang Liu Yun dan Yin Chuan dengan rasa ingin tahu. Tapi bagaimana mereka berani mengatakan hal seperti itu? Keduanya menundukkan kepala dan mengepalkan tangan. Mereka tidak sabar untuk menguliti Kin Feiyang hidup-hidup. Apakah kamu ingin aku mengatakannya untukmu? Kin Feiyang tertawa dan berkata sambil tersenyum cerah. Jangan melangkah terlalu jauh. Kin Feiyang, hati-hatilah terhadap pembalasan. Keduanya langsung memelototinya. Luo Qian Sui berdiri untuk merapikan segalanya dan berkata sambil tersenyum, Oke, oke, ini seharusnya bukan masalah besar. Mari kita mundur selangkah. Yah, demi Master Pavilion, aku tidak akan berdebat denganmu. Kin Feiyang berkata dengan murah hati. Apa? Kamu tetap tidak mau berdebat dengan kami. Liu Yun dan Yin Chuan menjadi gila. Paru-paru mereka akan meledak. Bisakah kamu tidak tahu malu? Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian semua marah? Patriar keluarga Lin, kepala pelayan keluarga Lin, Lin Yee, dan Lin Bai Li masuk ke ruang tamu satu demi satu. Melihat ekspresi Liu Yun dan Yin Chuan, ada sedikit kebingungan di mata mereka. Guru Aula ketiga tersenyum dan berkata, anak muda, akan selalu ada perselisihan. Jangan khawatir. Patriar keluarga Lin menatap Kin Feiyang dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, Yi Yi, cepat dan sapa para tetua. Lin Yee membungkuk dan berkata, salam untuk ketiga paman dan bibi Luo. Mohon maafkan saya jika saya tidak memperlakukan Anda dengan baik. Luo Qian Sui tersenyum dan berkata, kamu adalah bintangnya hari ini. Jangan terlalu sopan. Semuanya, silakan duduk. Patriar keluarga Lin duduk di kursi utama dan menyapa sambil tersenyum. Lin Yee dan Lin Bai Li masing-masing duduk di sisi kiri dan kanan Patriar keluarga Lin. Pakaian Lin Yee hari ini sangat menarik perhatian. Dia melepas pakaiannya yang biasa dan mengenakan gaun setinggi lantai seperti salju. Wajah aslinya yang cantik menjadi semakin menawan setelah riasan yang cermat. Rambutnya berkibar tertiup angin, hitam dan indah. Meskipun dia tidak seberani sebelumnya, dia memiliki temperamen seorang wanita dari keluarga terhormat. Sosoknya juga sangat indah. Sejak dia masuk, mata Liu Yun dan Yin Chuan tidak pernah lepas darinya. Mereka tampak terobsesi. Tapi Qin Fei Yang hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, lalu menundukkan kepalanya dan minum teh. Lin Yee juga meliriknya. Matanya juga tenang dan asing. Lin Bai Li bangkit dan menatap semua orang di aula. Dia fokus pada Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, atas nama keluarga Lin, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang ke ulang tahun Yee yang kelima belas hari ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa mewakili keluarga Lin? Awalnya, Paman Lin berencana menunggu hingga upacara kedewasaan Yee untuk mengundang semua orang. Tapi besok pagi, Yee akan pergi ke kota Yan bersamaku. Mungkin perlu beberapa tahun sebelum dia punya kesempatan untuk kembali. Dia bahkan mungkin tidak akan kembali ke kota Iron Ox selama sisa hidupnya. Jadi saya berdiskusi dengan Paman Lin dan mengundang semua orang kejamuan makan hari ini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menjaga keluarga Lin saya selama bertahun-tahun. Lin Bai Li tersenyum. Kota Yan. Tuan Istana Ketiga dan yang lainnya saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Luo Qian Sui bertanya, Bai Li, apakah kamu dari keluarga Lin di kota Yan? Ya. Lin Bai Li mengangguk. Jadi begitu. Beberapa orang tiba-tiba sadar. Sebagai beberapa raksasa kota Iron Ox, pengetahuan mereka secara alami jauh melebihi yang lain. Mereka tidak asing dengan keluarga Lin di kota Yan. Keluarga Lin di kota Yan tidak hanya memiliki fondasi yang kuat, namun juga memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Dengan dukungan keluarga kerajaan, keluarga Lin sangat berkuasa di kota Yan. Keluarga lain tidak berani bersaing dengan mereka. Dan kemunculan Lin Bai Li di sini, tidak diragukan lagi, berarti keluarga Lin di kota sapi besi adalah cabang dari keluarga Lin di kota Yan. Lin Bai Li tersenyum lagi dan berkata, ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Ketika Yi Yi berusia 16 tahun, dia akan menikah dengan keluarga kerajaan. Pada saat itu, kota sapi besi Anda juga akan mendapat manfaat darinya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Bai Li. Melihat Qin Fei Yang menatapnya, senyum Lin Bai Li menjadi lebih cerah. Ada juga sedikit rasa jijik di matanya. Qin Fei Yang dengan jelas menangkapnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, Anda mengundang saya ke sini hari ini untuk menunjukkan betapa kuatnya keluarga Lin Anda. Tapi Anda mungkin kecewa. Saya benar-benar tidak merasa keluarga Lin Anda kuat. Dengan cara apapun. Begitu kata-kata ini tidak ada yang menyangka Qin Fei Yang akan mengucapkan kata-kata menghina seperti itu di depan keluarga Lin. Dia benar-benar tidak memberi mereka wajah apapun. Wajah tuan keluarga Lin, Lin Bai Li, dan kepala pelayan Lin Yong Muram. Lin Yi menunduk dan diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Qin Fei Yang berdiri dan menoleh untuk melihat Lin Yi. Wajahnya penuh kekecewaan. Apakah kamu tahu? Sejak kamu mengatakan ingin memutuskan hubungan denganku, aku berpikir. Apakah kamu mengalami kesulitan? Atau kamu dipaksa oleh ayahmu. Aku bahkan memikirkan bagaimana aku bisa membantumu. Sampai saat ini, saya akhirnya mengerti bahwa itu hanya angan-angan saya. Ternyata kamu sama dengan ayahmu. Kamu mengira aku menyukaimu, dan kamu takut aku akan mengganggumu dan menghalangi kamu untuk menikah dengan keluarga kerajaan. Kamu bahkan tidak segan-segan menjebakku dan mengancamku dengan kelemahanmu. Kamu benar-benar licik. Sejujurnya, aku selalu menganggapmu sebagai sahabatku. Aku senang kamu menikah dengan keluarga kerajaan, jadi tidak perlu melakukan ini sama sekali. Jika kamu masih khawatir, aku akan bersumpah di depan umum sekarang bahwa aku, Qin Fei Yang, dan kamu, Lin Yi Yi, akan memutuskan hubungan satu sama lain dan tidak pernah menghubungi satu sama lain lagi. Benda ini, aku masih ragu apakah akan memberikannya kepadamu atau tidak. Tapi sekarang, itu sangat cocok untukmu. Terimalah. Qin Fei Yang mengeluarkan gelang giok dan melemparkannya ke kaki Lin Yi Yi. Di antara orang-orang yang hadir, siapa di antara mereka yang bukan orang berstatus? Sekilas terlihat bahwa ini adalah produk warung pinggir jalan. Menggunakan produk warung pinggir jalan sebagai kado ulang tahun. Bukankah ini jelas mempermalukan Lin Yi Yi dan mempermalukan keluarga Lin? Master keluarga Lin mengepalkan tangannya dengan niat membunuh di matanya. Jika bukan karena kehadiran orang lain, dia akan segera mengambil tindakan dan membunuh Qin Fei Yang. Orang seperti apa yang pantas mendapatkan perhiasan seperti apa? Kamu, Lin Yi Yi, hanya pantas mendapatkan produk warung pinggir jalan yang murah ini. Jangan berikan padaku. Aku tahu kemana harus pergi. 30. Mengenai Lin Yi Yi, dia sangat kecewa. Keluarga kerajaan di mata Qin Fei Yang, itu hanya lelucon. Namun, hari ini, dia ditakdirkan untuk tidak keluar dari keluarga Lin dengan mudah. Kalimat terakhirnya membuat patriar keluarga Lin sangat marah. Dengan baik, dia menepuk sandaran tangan kursi, tiba-tiba bangkit, dan berteriak, Lin Yong, hentikan dia. Retakan. Seluruh kursi terkoyak di tempat. Lin Yong sudah lama ingin memberi pelajaran pada Qin Fei Yang. Dia mendengarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil langkah besar dan berdiri di depan pintu. Dia memandang Qin Fei Yang dengan dingin dan berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa, tetapi kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada Nona. Bersujud dan meminta maaf. Qin Fei Yang berhenti, menoleh, dan menatap Lin Yi. Dia berkata dengan lemah, apakah dia layak? Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Mata Lin Yong bersinar dengan niat membunuh. Dia menamparkan Qin Fei Yang. Energi sejati keluar dari telapak tangannya. Dia adalah seorang master bela diri bintang satu. Hah! Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia mengambil langkah aneh dan pergi ke belakang Lin Yong seperti kilat. Tua, beraninya kamu bergerak di depanku. Matanya berkilat dingin, dan dia meninju punggung Lin Yong. Bang! Lin Yong diledakkan di tempat dan berguling di depan patriar keluarga Lin. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dalam sekejap mata, dia benar-benar berlari ke belakang Lin Yong. Liu Yun, Yin Chuan, dan kedua gadis itu terkejut. Lin Bai Li berkata, ini adalah teknik bela diri tambahan. Yang disebut teknik bela diri tambahan sebenarnya adalah teknik bela diri gerak kaki. Itu bisa menggandakan kecepatan seseorang. Teknik bela diri tambahan juga dibagi menjadi empat tingkatan, atas, menengah, bawah, dan sempurna. Teknik bela diri tambahan tingkat rendah menggandakan kecepatannya. Dan seterusnya. Teknik bela diri tambahan yang baru saja digunakan Kinfei yang disebut langkah mengumpulkan asap. Itu adalah teknik bela diri yang sempurna. Itu bisa meningkatkan kecepatan empat kali lipat dari aslinya. Teknik bela diri tambahan sangat langka. Bahkan balai seni bela diri saya tidak memilikinya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Pilhol ku juga tidak memilikinya. Ini sulit dipercaya. Master Aula ketiga dan Master Aula Seni Beladiri saling memandang dan sepertinya meremehkan pemuda ini. Kinfei yang yang luar biasa, semua orang telah ditipu olehnya selama lima tahun terakhir. Ketua Klan Zhao bergumam sementara matanya diliputi untayan cahaya terang yang tak terlukiskan. Hati kepala keluarga Lin dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan Kinfei yang, semakin besar ancaman yang dia berikan padanya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba melompat ke depan, menutupi tinjunya dengan truki, dan meninju kepala Kinfei yang. Anak ini harus dibunuh dalam buayannya. Ayah, berhenti. Saat ini, Lin Yi akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia bangkit dan berteriak dengan cemas. Namun, niat membunuh kepala keluarga Lin muncul. Bagaimana dia bisa mendengarkannya? Apakah kamu begitu ingin membunuhku? Kinfei yang tertawa mengejek. Dia menggunakan shifting smokey steps dan dengan mudah menghindari serangan itu. Tinju harimau yang melolong. Setelah kepala keluarga Lin mendarat, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju dengan marah. Aku tidak ingin kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan umum, tapi kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak peka. Tinju pembunuh guntur bergegas. Wajah Kinfei yang langsung menjadi dingin. Auranya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dengan aliran udara yang deras, dia meninju dengan keras. Ledakan. Langsung. Kepala keluarga Lin juga mengikuti jejak Lin Yong. Dia terbang keluar, menghancurkan meja, kursi, dan meja kopi. Dia berguling-guling di tanah dalam keadaan menyedihkan, dan darah muncrat dari mulutnya. Ayah. Lin Yi bergegas maju, sangat khawatir. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang master bela diri bintang dua. Holding Tigerfish juga merupakan seni bela diri kelas menengah. Bagaimana aku bisa kalah darinya? Kepala keluarga Lin bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah ini mimpi? Melihat ini, Lin Yi patah hati. Dia menatapkin Feiyang dengan marah dan berteriak, dia juga ayahku. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah kamu menyalahkanku? Kin Feiyang sangat marah hingga dia tertawa. Kamu harus mencari tahu siapa yang mengambil langkah pertama. Siapa yang pertama kali membunuhnya? Biar ku beritahu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyalahkanku. Jika bukan karena kamu, ayahmu dan Lin Yong pasti sudah masuk neraka sekarang. Apakah kamu mengerti? Tatapan Kin Feiyang saat ini sangat dingin. Lin Yi tidak berani menatap langsung ke arahnya. Nada suaranya terlalu arogan. Liu Yun mengerutkan kening. Master Balai Seni Beladiri berkata dengan suara yang dalam, dia tidak sombong. Dia benar-benar memiliki kemampuan ini karena Rusing Thunder Killfish adalah Seni Beladiri yang sempurna. Seni Beladiri yang sempurna dapat meningkatkan kekuatan 4 gajah kasar. Selain kekuatannya sendiri, ia memiliki kekuatan 5 gajah kasar. Dengan kata lain, kekuatan Kin Feiyang saat ini cukup untuk menyamai Master Beladiri bintang 5. Meskipun kepala keluarga Lin adalah Master Beladiri bintang 2, Seni Beladirinya hanyalah Seni Beladiri kelas menengah. Itu hanya dapat meningkatkan kekuatan 2 gajah kasar. Selain kekuatannya sendiri, dia memiliki kekuatan 4. Gajah yang kejam. Sangat mudah bagi Kin Feiyang untuk membunuhnya. Kata Guru Aola ketiga. Mendengar kata-kata ini, Liu Yun dan Yin Chuan ketakutan. Untungnya, mereka tidak melakukannya sebelumnya. Jika tidak, mereka akan dipukuli habis-habisan oleh Kin Feiyang. Kamu sebenarnya memiliki Seni Beladiri yang sempurna. Kin Feiyang, aku memang menyakitimu, tapi bagaimana denganmu? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu telah menipuku selama 5 tahun? Kamu berani mengatakan bahwa kamu memperlakukanku sebagai sahabatmu. Aku, Lin Yi Yi, benar-benar tidak mampu memiliki teman sepertimu. Segera keluar dari keluarga Lin dan jangan pernah muncul lagi. Keluar. Lin Yi Yi meraung, mengungkapkan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Wanita yang menyedihkan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lin Bai Li, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya berdiri saat ini. Apa yang kamu inginkan? Kin Feiyang bertanya tanpa menoleh ke belakang. Matanya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Keluarga Lin bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Terlebih lagi, kamu telah melukai paman Lin dan kepala pelayan. Jika aku membiarkanmu pergi seperti ini, dimanakah wajah keluarga Lin ku di masa depan? Lin Bai Li meregangkan otot dan tulangnya sambil berjalan menuju Kin Feiyang. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia tidak mengambil tindakan sekarang dan membiarkan Kin Feiyang melukai patriar keluarga Lin dengan serius. Itu sebenarnya disengaja. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Kin Feiyang dan Lin Yi benar-benar putus asa. Sekarang, tujuannya tercapai. Sudah waktunya membereskan kekacauan itu. Lin Yi pasti akan berterima kasih padanya jika dia bergerak saat ini. Namun, Lin Yi sepertinya tidak menghargainya. Dia mengulurkan tangan dan menghentikan Lin Bai Li, saudara Bai Li, biarkan dia pergi. Mengapa? Lin Bai Li berhenti dan segera mengerutkan kening. Lin Yi berkata, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat siapapun berdarah lagi, apalagi membunuh seseorang. Oke, aku akan mendengarkanmu. Lin Bai Li mengangguk. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai. Tidak peduli apakah dia membunuh orang ini atau tidak. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata dengan lemah, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Jika Anda tidak menahan diri dan terus menjadi begitu sombong, cepat atau lambat Anda akan mati karena ini. Kamu bisa lebih bijaksana saat kita bertemu lagi nanti. Silahkan lihat keutamaan diri sendiri sebelum berdawah kepada orang lain. Adapun pertemuan selanjutnya mungkin tidak sesederhana hari ini. Kin Feiyang mencibir. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan makna yang dalam. Lalu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kamu masuk ke dalam peti mati. Sombongkan. Menunggu untuk itu. Aku akan membiarkanmu pergi ke neraka malam ini. Lin Bai Li bergumam. Niat membunuh muncul di matanya. Faktanya, hal-hal yang baru saja terjadi di luar rencananya. Rencana sebenarnya adalah membiarkan Kin Feiyang menang atau kalah. Dia bahkan bisa mengambil nyawa Kin Feiyang. Awalnya, melihat Kin Feiyang dan Lin Yi Yi telah benar-benar putus, dia tidak berniat melaksanakan rencana ini. Namun, kata-kata Kin Feiyang sebelum pergi membuatnya berubah pikiran. Orang ini harus disingkirkan. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Lin Bai Li mengeluarkan dua pil penyembuhan dan memberikannya kepada guru keluarga Lin dan Lin Yong. Lin Yong berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Muda Bai Li, terima kasih. Kita adalah keluarga. Jangan terlalu sopan. Lin Bai Li tersenyum. Melihat Tuan keluarga Lin masih linglung, matanya sedikit berkedip. Dia membisikkan beberapa kata di telinga Tuan keluarga Lin. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan, tapi guru keluarga Lin segera menjadi energi. Tuan keluarga Lin bangkit dan memandang Tuan Istana Ketiga dan yang lainnya dengan wajah meminta maaf. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya minta maaf karena perjamuan yang bagus menjadi seperti ini. Tidak apa-apa. Luo Qian Sui melambaikan tangannya dan tersenyum. Master keluarga Lin memerintahkan, pelayan, cepat minta seseorang membersihkan tempat ini. Ya, kepala pelayan segera membereskannya. Dalam waktu kurang dari seratus napas, aula itu dibersihkan. Kursi dan meja kopi juga diganti. Itu layak untuk disebutkan. Selama periode ini, Lin Baili pergi sebentar. Selain itu, Lin Yiyi juga memasukkan gelang diok yang diberikan oleh Kinfei yang ke dalam kantong Kiankun tanpa ada yang menyadarinya. Setelah semuanya selesai, guru keluarga Lin menyapa, semuanya, silakan duduk. Butler, cepat minta seseorang menyajikan teh. Perintah kepala pelayan, dan beberapa pelayan masuk. Semua orang juga mengobrol dan tertawa. Namun, Lin Yiyi diam sepanjang waktu, tampak sedikit tertekan. Sekitar seratus napas berlalu. Ah! Tiba-tiba, Lin Yiyi menjerit dan jatuh ke kursi. Wajahnya pucat, dan bekas darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, orang-orang di aula segera mengerumuni. Lin Baili memeriksanya sedikit dan berkata dengan kaget dan marah, Paman Lin, Yiyi diracun. Apa? Tuan keluarga Lin sangat marah. Tuan keluarga, kami tidak meracuninya. Beberapa pelayan langsung berlutut di tanah karena panik. Baili, cepat berikan Yiyi pil detoksifikasi. Perintah guru keluarga Lin, mengambil cangkir teh Lin Yiyi, menyerahkannya kepada Lin Yong, dan berkata dengan suara yang dalam, pergi dan verifikasi segera untuk melihat apakah itu beracun. Saat berbicara, dia menatap Lin Yong. Ya! Lin Yong mengangguk, keluar dari ruang tamu, menemukan tempat tersembunyi, dan langsung memecahkan cangkir tehnya. Sisa tehnya terciprat, terciprat ke rumput dan bunga. Bunganya segera layu. Rumputan juga layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu sudah jelas. Teh di cangkir teh ini beracun. Kin Fei Yang, tunggu saja. Malam ini adalah hari kematianmu. Dia mencibir dan segera kembali ke ruang tamu. Setelah Lin Bai Li memberi Lin Yiyi pil detoksifikasi, wajah pucatnya perlahan mulai membaik. Setelah Lin Yong kembali, guru keluarga Lin buru-buru bertanya, Butler, bagaimana kabarnya? Itu beracun. Lin Yong mengangguk. Tuan keluarga Lin sangat marah. Dia memandangi para pelayan dan berteriak, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak meracuninya. Katakan padaku, siapa itu? Lin Bai Li berkata, Paman Lin, kami minum teh dari teko yang sama dengan Yiyi, tetapi tidak ada dari kami yang diracuni. Hanya Yiyi yang diracuni. Hanya ada satu penjelasan. Orang yang meracuninya adalah pelayan yang menuangkan teh untuknya. Yiyi. Tuan keluarga, Tuan muda Bai Li, Xiao Hong tidak meracuninya. Seorang pelayan merangkak ke depan mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dialah yang baru saja menuangkan teh untuk Lin Yiyi. Mata Lin Yong dingin, dan dia berteriak, katakan yang sebenarnya segera. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu juga akan mati dengan menyedihkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.